Anak pendekar jilid 2. Maka terbukalah pikiran N.Y.O.H.O.K.A., banyak yang tidak dimengerti kini jelas seluruhnya, karuan senangnya bukan main, pikirnya, intisari ilmu golok ini dapat juga dipraktekan dalam ilmu pedang. Dari sini dapat ku simpulkan bahwa Kung Fu tingkat tinggi satu dengan yang lain berasal dari satu sumber yang sama, mendadak tergerak hatinya, pikirnya, gaya tulisan orang ini seperti pernah ku kenal dan dan lihat entah di mana. Di belakang setiap lembar pelajaran Bengkeh Tsu Hoat pasti ditambah satu lembar baris penjelasan, mau tidak mau timbul rasa curiga N.Y.O.H.O.K.A., sebelum berlatih dia baka dan periksa dulu setiap lembar tulisan buku itu, makin dipandang terasa makin kenal, tapi dia tidak ingat itu tulisan siapa. Duduk di pinggir telaga pedang, dia menunduk terpekur, karena ini Bengkeh Tsu Hoat, maka kemungkinan besar yang mencantumkan kata penjelasan ini adalah Bengko Ancao sendiri. Padahal aku tidak pernah melibat dan kenal Bengko Ancao, mana mungkin kenal baik tulisannya. Tampak dalam air muncul bayangannya sendiri, seketika dia teringat di waktu kecil bersama ibu naik perahu bertamasya di sungai, seketika hatinya sedih dan pilu, pikirnya, ayah memang baik terhadapku, tapi ibu lebih baik lagi. Sejak kecil bukan saja dia mengajar aku kungfu, membaca dan menulis, sejak kecil aku pun dididik menjadi manusia berguna AI, siapanya nah sekarang aku takkan bisa bertemu lagi dengan beliau selamanya maka aku harus. Patuh pada pesan Jisuhu, menamatkan pelajaran kungfu menuntut balas sakit hatinya. Peduli siapa yang menulis penjelasan ini, aku harus lekas meyakinkan ilmu golok ini sampai sempurna. Kelak bila berhadapan dengan Bengko Ancao, masih sempat kutanyakan kepadanya. Sebetulnya dia sudah memutuskan untuk tidak memikirkan gaya tulisan itu, tapi waktu dia teringat saat ibunya dulu mengajar menulis dan membaca, mendadak hatinya tergerak, seketika dia paham duduknya perkara, teriaknya, ini gaya tulisan ibu. Tapi setelah teringat dan mengenal gaya tulisan ibunya, hatinya makin heran, mana mungkin ibu paham Bengkih Tsuhoat. Umpama dia diminta menuliskan oleh salah seorang keluarga Bengk, mungkinkah dia kenal Bengko Ancao? Apakah Bengko Ancao mau mempercayainya memberikan buku pelajaran golok warisan keluarga ini kepada orang lain, serta minta dia membubuhkan penjelasan hasil jerih payahnya lalu berulang kali dia bolak-balik membaca dari depan sampai lembar terakhir, Kini dia betul yakin bahwa semua tulisan penjelasan itu memang tulisan ibunya sungguh dia tidak habis mengerti. Pandangan N.Y.O.H.A. memang tajam, otaknya juga cerdas. Tulisan penjelasan itu memang dikerjakan oleh Huncilo yang diminta bantuannya oleh Bengko Ancao, waktu itu mereka adalah sepasang kekasih yang memadu cinta. Heran dan curiga serta berbagai perasaan berkecamuk dalam benak N.Y.O.H.A. lapat-lapat terasa olehnya bahwa ibunya pasti punya suatu hubungan dengan keluarga Bengk, sudah tentu mimpi pun tak pernah terbayang dalam benaknya bahwa dia adalah anak Bengko Ancao. Akhirnya N.Y.O.H.A. berpikir, kelak aku harus berhadapan dengan Bengko Ancao, setelah ku tanyakan duduk perkaranya, semua akan jelas. Kenapa sekarang aku susah-susah memikirkan semua ini? Sejak kecil N.Y.O.H.A. sudah digembleng ibunya, otaknya cerdas berbakat lagi, belum setengah tahun dia giat berlatih Bengk itu. Hoat, ternyata permainannya sudah lancar dan cukup matang. Jadi setengah tahun lebih cepat dari perhitungan Toan Syu Si. Sekarang dia mulai mempelajari Kung Fu Hong Tong Pei hasil ciptaan Tan K.H.U.Seng sendiri. Karena dasar Kung Fu perguruannya sendiri sudah kokoh, maka lebih cepat hasil yang dicapainya tapi untuk Kung Fu yang mendalam sudah tentu tak seketika dapat diselaminya. Bila dia selesai meyakinkan Pit Kip, peninggalan Tan K.H.U.Seng, tanpa terasa setahun sudah hampir penuh. Dikala menggembeleng diri meyakinkan Kung Fu tingkat tinggi selama setahun ini, satu hal yang membuatnya pusing kepala adalah kera bagaimana untuk mengkombinasikan kedua aliran ilmu silap tingkat tinggi ini. N.Y.O. Hoa sudah paham, ilmu golok dari keluarga Beng bisa dipraktekan ke dalam ilmu pedang Hong Tong Pei. Namun kedua aliran Kung Fu tinggi ini masing-masing mempunyai keistimewaan sendiri. Umpamanya Beng K.H.U. Hoa mengutamakan kecepatan sementara Hong Tong Kiam Hoa harus dikembangkan secara santai dan kalem, aliran dan sumbernya berbeda, permainan jurusnya juga berlawanan dengan yang lain. Lalu kera bagaimana supaya perbedaan ini dapat dipersatukan menjadi satu? Maklum latihan N.Y.O. Hoa masih terbatas, pengetahuan pun belum mendalam, sudah jelas sukar dia berhasil dalam usahanya. Apapun setelah setahun menggembleng diri, Kung Fu-nya sekarang telah maju berlipat, sudah jauh lebih tinggi dibanding setahun yang lalu tujuh hari lagi genap setahun, bila waktu itu tiba N.Y.O. Hoa sudah siap meninggalkan Chiok Lin. Sudah berapa tahun dia menetap di Chiok Lin, dalam waktu dekat dia akan meninggalkan tempat ini, maka perasaannya tergoncang, betapapun berat meninggalkan gunung yang indah pemandangannya ini. Maka dalam tujuh hari ini dia tidak berlatih lagi, sejak pagi sampai petang dia putar kayun bertamasya sepuas hati. Hari itu dia terjun ke telaga pedang mandi dan bersukaria setelah melompat naik ke daratan pula, dia angkat kepala mengawasi ukiran huruf Kiam Hang di atas dinding. Ukiran Kiam Hang itu adalah karya Tio Tan Hang pendekar besar yang hidup di zaman dinasti Beng, gaya tulisannya kuat dan dalam seperti ditatah dengan pahat besi saja. Begitu asik N.Y.O. Hoa mengawasi gaya ukiran itu sampai melamun, terasa olehnya gaya tulisan. Tio Tan Hang itu lapat-lapat seperti mirip gaya ilmu pedang, mendadak terpikir suatu keinginan dalam hatinya, ingin dia naik meraba gaya tulisan huruf yang terukir di atas itu. Bila perlu dia ingin tahu apakah ukiran batu di atas itu dapat ditulungkan. Puncak pedang itu berdiri lurus tegak, tulisan itu diukir di atas batu cadas yang rata dan mengkilap seperti kaca, di bawahnya jelas tiada tempat berpijak, entah kira bagaimana daulu Tio Tan Hang dapat mengukir huruf itu di tempat setinggi itu. Puncak tegak dan licin seperti itu, umpama orang hutan juga takkan mampu naik ke atas. Tapi bagi N.Y.O.H.A. yang sekarang sudah memiliki kungfu tinggi, tidak sulit lagi. Dengan piaha O.U.K.A.N., ilmu cicak, ginkang kelas tinggi, dia merambat pelan-pelan semakin tinggi, seutas tali panjang yang sudah disiapkan diikat di gagang pedang. Pedang mestika dia tancap di dinding gunung, sementara ujung tali yang lain dia ikat di pinggang sendiri hingga badannya terapung, dengan asik dia mulai merabat dan meniru gaya tulisan Kiam Hang karya Tio Tan Hang. Pelan-pelan dia menelah ah, apakah gaya tulisan ini punya persamaan dengan gaya ilmu pedang. Goresan huruf Hang terakhir mirip sebilah pedang yang ditarik ke bawah, tapi di tengahnya ada sedikit gumpil, seolah-olah goresan ini semula tidak bisa ditarik ke bawah sekaligus. N.I.O.H.A. jadi heran, waktu menulis huruf ini, kenapa Tio Tan Hang tidak melakukannya sekaligus. N.I.O.H.A. dekatkan matanya ke tempat gumpilan itu serta mengawasi ke dalam, tampak di dalamnya ternyata merupakan gua yang gelap, entah berapa dalamnya. Timbul rasa ingin tahunya, dengan kerahkan sedikit tenaga dia pegang batu yang menonjol terus digoyang-goyang, mendadak didengarnya suara berkeriut, batu. Besar di mana huruf Kiam Hang terukir tiba-tiba bergerak memutar ke samping, maka muncullah pintu gua yang lebar cukup untuk seorang menerobos ke dalam. N.I.O.H.A. mencabut rumput-rumput kering di sekitar mulut gua lalu mengetik batu menyalakan rumput itu, asapnya yang cukup tebal dihembus masuk ke dalam gua supaya hawa apek di dalamnya sima lebih cepat, lalu dia merambat turun membuat obor dari ranting-ranting ring lalu beranjak dari gua. Pintu masuknya sempit, tapi makin ke dalam makin longgar, setelah N.I.O.H.A. menyusuri sebuah lorong mendadak pandangannya terang, di depannya menghadang sebuah meja batu dari jade putih, di atas meja terdapat beberapa baris tulisan. Seluruh meja ternyata ukiran dari sebentuk batu jade besar, warnanya putih mulus seperti susu. Batu meja ini tidak perlu dibuat heran tapi batu jade sebesar ini, entah berapa nilainya. Di belakang meja di atas dinding terpampang sebuah lukisan seorang pelajar setengah umur, wajahnya ganteng, gagah dan kering seperti hidup saja. Di pinggir bawah sebelah kiri terdapat beberapa huruf kecil berbunyi. Lukisan Tio Tan Hong rakyat awam di jaman dinasti Tian San bertahta tujuh tahun. Tian San adalah simbol tahunan dari raja ke-enam dinasti Beng yang bergelar Beng Eng Cong Cu Siatiu. Jadi sudah 300 tahun waktu N.I.O.H.A. menemukan potret Tio Tan Hong di gua ini. Berdiri di depan potret pendekar besar maha guru silat Tio Tan Hong, mengkirik bulu kuduk N.I.O.H.A. Sesaat dia berdiri khidmat dan memberi penghormatan besar. Waktu dia menoleh memeriksa huruf-huruf di atas meja, didapati ada empat tulisan yang berbunyi. Siapa yang masuk kemari berarti ada jodoh dengan aku. Bila mau menjadi muridku, beberapa pantangan harus dipatuhi. Di sampingnya lagi terdapat 10 baris huruf-huruf kecil dari ke-10 pantangan yang harus dipatuhi, di bawahnya lagi terdapat sebaris huruf melintang berbunyi. Kara menghormat kepada guru, setiap membaca satu pantangan harus menyembah 10 kali, harus pakai tenaga. Di atas meja tiada tertaruh benda apapun, jadi tidak kelihatan pedang, buku atau peninggalan lainnya. N.Y.O.H.A. berpikir, aku bukan orang tamat yang mengincar kungfu sakti, tapi pendekar besar di zaman dulu ini memang patut ku sembah 100 kali banyaknya, kuagungkan dia sebagai guru besar yang tiada taranya di zamannya dulu sampai sekarang. Di antara 10 pantangan yang tercantum, hanya syarat pertama yang istimewa, sementara 9 syarat yang lain biasa saja, seperti larangan perguruan lain yang siadah umum di kalangan Kangowa. Tidak boleh menindas orang, tidak boleh merampok, membunuh dan memperkosa, tidak boleh mengambil barang bukan miliknya dan lain-lain. Tapi syarat pertama justru berbunyi. Tidak menjadi pembesar dinasti Beng tapi bila menghadapi serabuan bangsa asing boleh bekerja demi membela Nusa dan bangsa negeri Beng. Perlu diketahui, kakek Tio Tan Hang yaitu Tio Suseng dahulu pernah saling berebut kekuasaan dengan Cugo Anciang, cikal bakal pendiri dinasti Beng. Dalam pertempuran besar di Tiang Kang, pasukan Tio Suseng musnah dan tenggelam seluruhnya di dalam air, hingga Cugo Anciang berhasil merebut kekuasaan. Oleh karena itu dalam syarat pantangan yang ditinggalkan Tio Tan Hang, melarang anak muridnya menjadi pembesar atau menjabat pangkat kerajaan Beng sebagai larangan yang utama. Tak nyana setelah larangannya ditemukan orang, dinasti lama ternyata sudah berganti dinasti Boan yang sekarang. Nio Hoa berpikir, aku jelas tidak akan menjadi pembesar. Tapi syarat utama dari larangan ini maksudnya adalah harus melawan penjajahan. Sekarang penjajah Boan Ciu menduduki tanah air kita, sesuai larangan pertama ini, adalah logis kalau aku menggabungkan diri ke dalam laskar rakyat yang menentang penjajahan, dan itu memang merupakan tugas utama yang kelak harus kulakukan. Sembilan larangan yang lain adalah aturan umum kaum lurus yang harus bisa menempatkan dirinya, sudah tentu Nio Hoa mematuhi seluruhnya. Maka tanpa ragu sedikit pun ia menekuk lutut di depan lukisan Tio Tan Hang. Rasa kagumnya terhadap pendekar besar ini memang setulus hatinya, maka kera menyembahnya pun tak terlalu dipaksakan, setiap habis membaca satu syarat menyembah sepuluh kali hingga selesai membaca sepuluh larangan. Maka dia pun sudah genap menyembah seratus kali, jidatnya sampai bengkak dan memiru saking dia bernapse menyembah. Mendadak keajaiban muncul di depan matanya, tampak lantai di mana jidatnya menyentuhnya setiap kali menyembah. Ternyata dekok ke bawah dan retak hingga tampak sebuah lubang di bawahnya, di bawah lubang mencorong cahaya benda pusaka lekas Nio Hoa keduk tanah sekitarnya, ternyata di dalam lubang disimpan sebuah kotak batu giyok, di setiap sudut kotak dihiasi sebutir mutiara yang besarnya sama. Baru sekarang Nio Hoa mengerti kenapa Tio Tan Hang suruh dia berlutut dan menyembah seratus kali, ternyata memang mengandung maksud tertentu. Setelah dia buka kotak persegi itu ternyata di dalamnya hanya berisi sejilid buku, pada sampulnya tertera empat huruf berbunyi hian keng PWE Code. Sejak memperoleh ajaran ilmu golok dan ilmu pedang kedua gurunya pengalaman Nio Hoa menghadapi musuh sudah cukup matang, tapi bagaimana meyakinkan Iwe Kang tingkat tinggi selama ini belum pernah tahu atau mempelajarinya. Waktu kecil, ibunya dan Toan Siu Si memang pernah mengajarkan dasar latihan Iwe Kang, belakangan Tan Kha U Seng juga mengajarkan karismadi dan mengatur pemapasan, tapi ajaran Iwe Kang kedua gurunya itu gelagatnya menjurus ke aliran susat, jadi tidak boleh terhitung Iwe Kang murni dari aliran lurus. Buku peninggalan Tio Tan Hang yang memuat H.I. On Kang PWE Code ini jelas merupakan hasil karyanya selama puluhan tahun setelah dia menyepi di puncak pedang ini hingga terciptakan pelajaran Lwe Kang kelas tinggi ini. Nio Hoa berpikir, Tio Tan Hang adalah maha guru silat besar, entah betapa tinggi dan mendalam ajaran Lwe Kang Sim Hoatnya. Setelah membaca permulaannya saja dia menjadi bingung dan tak tahu apa maknanya. Tapi Nio Hoa tidak patah semangat, dengan seksama dia tekuni terus membaca, akhirnya ditemukan juga setitik terang dari ketekunannya karena didapati olehnya bahwa setiap huruf setiap patah kata yang tertera dalam tulisan ini merupakan ajaran Sim Hoat yang tiada bandingannya makin dicoba Nio Hoa makin tertarik dan tenggelam dalam pemikiran. Hian Kang PWE Code adalah ajaran bagaimana seorang harus memupuk dirinya dengan tenaga dalam sebelum meyakinkan kung fu, walau bukunya tipis, tapi didalamnya mencakup seluruh ajaran mumi yang ada di dunia. Bila apa yang dulu pernah dipelajarinya dibanding dengan Hian Kang PWE Code, sungguh berbeda seperti sungai dengan samudera raya. Tanpa terasa dia membalik sampai lembar terakhir, pada baris terakhir berbunyi demikian. Bila Sim Hoat sudah dikuasai, boleh masuk ke dalam bilik dalam mempelajari Bu Beng Kiam Hoat, ilmu pedang tanpa nama. Nio Hoa berpikir, Hian Kang PWE Code laksana lautan teduh yang tak terukur luas dan dalamnya bicara soal menguasai dan mendalami, memangnya semudah ini? Sayang aku takkan lama lagi tinggal di Cioklin, baiknya aku masuk ke bilik dalam melihat-lihat Bu Beng Kiam Hoat itu, lalu terpikir pula, Kiam Hoat ini dinamakan Bu Beng, agak istimewa memang. Konon Tio Tan Hang adalah cikal bakal Tian San Pei, kenapa hasil ciptaannya tidak dinamakan Tian San Kiam Hoat? Nio Hoa langsung masuk ke kamar terakhir di atas puncak, tampak dua dinding kanan-kiri bilik itu penuh dikursi gambar-gambar, semuanya ada 18 lukisan manusia yang bergaya memegang pedang. Tapi hanya gambar lukisan saja tanpa dibubui keterangan dengan huruf. Nio Hoa memperhatikan dengan seksama, gambar pertama seperti mirip jurus Tio Tiani Chuhiang, sebatang depa terangkap ke arah langit, tapi gaya pedangnya ternyata tegak lurus, jadi ujung pedang menuding ke tengah udara. Demikian pula. Meski ujung pedang pada gambar ini juga menuding miring ke atas, tapi dipandang dari sudut samping, ujung pedang seperti mengincar tangan lawan yang berkedudukan di sebelah bawah. Jurus kedua mirip Hian Chiao Hoa Atsa, tapi setelah diteliti ternyata tidak mirip. Padahal jurus Hian Chiao Hoa Atsa dilancarkan sambil memutar badan mengayun pedang secara terbalik, waktu Nio Hoa coba mempraktekan, hakikatnya tidak mungkin dari jurus Tio Tiani Chuhiang langsung diubah menjadi Hian Chiao Hoa Atsa. Demikian pula keadaan jurus-jurus pedang yang lain. Kelihatannya seperti jurus pedang yang biasa dan umum, namun setelah dipraktekan dan dicoba ternyata berbeda, malah ada beberapa jurus ilmu pedang yang tercantum. Bila dipandang dari sebelah kiri seperti jurus ilmu pedang dari aliran A, tapi kalau dipandang dari sebelah kanan lebih mirip ilmu pedang dari golongan B, bila dipandang dari tengah lurus, lebih cenderung pada jurus pedang dari perguruan C. Celakanya dari 18 gambar lukisan itu, gaya pedang satu dengan yang lain hakikatnya tidak bisa menyambung atau berurutan. Nio Hoa menjadi heran dan kebingungan sendiri, pikirnya, Kiam Hoa Atsa ini ternyata lebih sukar dipahami dari Hian Keng Pwekot, malah nama-nama jurusnya juga tidak dicantumkan, tak heran dinamakan Bubeng Kiam Hoa Atsa. Ternyata ilmu pedang ini diciptakan Tio Tan Hang menjelang hari tuanya, beberapa tahun setelah Tian San Pei berdiri. Pada waktu itu istrinya yang tercinta, In Lui, sudah meninggal, Chiang Bun Tecunya Toh Tiantok, Ho Tianto, juga sudah memegang tampuk pimpinan perguruan, maka dia lantas kembali ke Tionggoan lalu pulang ke Choklin, tempat yang paling disukai In Lui di waktu mereka memadu cinta di masa muda dulu, disinilah Tio Tan Hang menghabiskan waktunya sehingga terciptalah Bubeng Kiam Hoa Atsa. Bubeng Kiam Hoa Atsa memang setingkat lebih unggul dibanding ilmu pedang ternama yang pernah menggetarkan dunia persilatan. Tergantung kepada kepintaran dan bakat orang yang belajar ilmu pedang ini untuk menyelami dan mencipta yang baru. Hian Keng Pwekot saja NIO Hoa belum sempat mempelajari, sudah tentu dia. Tidak paham di mana letak kebagusan Bubeng Kiam Hoa Atsa ini. Keluar dari bilik NIO Hoa berpikir, sekarang aku belum bisa memahami makna Hian Keng Pwekot, tidak perlu tergesa-gesa memburu keberhasilan, karena hal itu takkan menguntungkan diriku senin diri. Tapi ilmu pedang ciptaan Chosu yang kelihatannya tidak karuan pasti mengandung makna yang dalam, biar aku catat semua gambar lukisan ini dalam hati, elak bila tiba saatnya dan aku mampu mempelajarinya, bukan mustahil akan banyak manfaat yang berhasil ku selami. Waktu dia keluar dari gua, ternyata hari sudah menjelang petang, tanpa terasa karena dia tenggelam dalam ajaran Tio Tan Hang yang tiada taranya, tanpa terasa hampir sehari penuh dia berada di atas puncak pedang, baru sekarang dia merasakan perutnya lapar. NIO Hoa menyumbat pulau lubang gua itu dengan batu besar yang berukir Kiam Hang lalu merambat turun dari puncak terjal itu. Beruntun beberapa hari NIO Hoa naik ke puncak pedang mempelajari dan mencatat gambar itu secara berurutan di dalam ingatannya, tanpa terasa batas tujuh hari yang pun celah berakhir, untung gambar lukisan dari delapan belas jurus bubeng Kiam Hoa juga berhasil diingatnya semua. Sebetulnya NIO Hoa masih bisa tinggal di Cio Klin berapa lama yang dia kehendaki, tapi sesuai pesan jisuhunya dia harus mencari bengku ancau mengajaknya duel, serta ingin tahu dan memecahkan banyak persoalan yang selama ini mengganjal hatinya, Maka dia memutuskan, melakukan rencana semula, yaitu meninggalkan Cio Klin setelah gurunya lenyap tepat setahun lamanya. Hari terakhir dengan rasa berat dia meninggalkan rumah batu yang ditinggalinya sekian tahun, tapi waktu dia hampir keluar dari Cio Klin mendadak dia teringat sesuatu. NIO Hoa teringat kejadian aneh hari itu, batinnya, mati hidup kedua guru susah diramalkan, kemungkinan beliau-beliau masih hidup. Tapi urusan tidak boleh kupikirkan hanya dari sudut kebaikannya saja, keburukannya juga harus kuperhatikan, siapa tahu kalau iblis laknat yang kebeng juga. Masih hidup lalu dia berpikir pula, jikalau yang kebeng belum mati, lalu dia yang pulang dulu ke Cio Klin, bila ca menemukan rahasia di puncak Kiam Hong, dengan bekal kungfunya yang tinggi, bukan mustahil degan mudah ya akan menyelami dan mempelajari bu beng Kiam Hoa ciptaan Tio Tai Hiap, Bukankah hari maut tumbuh sayap, kejahatannya pasti lebih meraja lelah. Lebih baik ku hapus saja seluruhnya, di samping itu sesungguhnya NIO Hoa juga berat meninggalkan Cio Klin, ingin lekas pulang melihat-lihat tempat yang paling dia sukai itu serta minum seteguk air telaganan jernih sejuk, memetik sekuntum kembang semerbak di pinggir telaga. Waktu dia beranjak ke arah Kiam Ti itulah mendadak didengarnya ada langkah orang seperti berjalan di sampingnya. NIO Hoa kaget, lekas dia melompat ke samping sembunyi di belakang sebuah batu besar. Lekas sekali langkah orang semakin dekat, percakapan dua orang juga sudah didengarnya. Tapi hanya mendengar suara tidak melihat orangnya. NIO Hoa melenggong sekejap, akhirnya dia tertawa gelis sendiri, sia-sia aku hidup sekian tahun dalam hutan batu ini, kenapa aku melupakan keadaan Cio Klin yang serba ajaib ini? Maklum betapa banyak jumlah lorong dan jalan-jalan di dalam hutan batu yang berlikaliku, puncak berhimpitan jalan pun berputar, ada kalanya kau sudah melihat orang di sebelah depan, jaraknya kelihatan dekat sekali, tapi untuk mencapainya kau harus berputar-putar beberapa kali baru bisa bertemu dan berhadapan orang di depan itu. NIO Hoa berpikir, bila Suho yang kembali, dia pasti akan bersuara atau memanggil aku. Mungkinkah yang kebeng yang pulang dulu mengajak seorang teman lain? TKTK segera terjawab sendiri, kedua orang itu ternyata mulai buka suara, ternyata seorang lelaki dan seorang perempuan, malah didengar dari suaranya, usia mereka masih muda. Perempuannya mendecak menyatakan kekagumannya, katanya, tempat ini memang indah mempesona seperti istana dewata. Yang lelaki tertawa, katanya, jangan kau lupa meninggalkan tanda, bila tidak berhasil menemukan pamanku mungkin kita takkan bisa keluar lagi. NIO Hoa masih ingat Jisuhunya memang pernah bilang, di rumah dia punya seorang keponakan, batinnya, yang kebeng juga pernah tinggal di sini, entah dia keponakan siapa lalu berpikir pula, dulu Jisuhu minggat dari keluarga, maka keponakannya ini yang mewarisi kedudukan si Oong ya itu. Kabarnya sejak minggat dari rumah, Jisuhu tidak pernah pulang, selamanya dia membenci keluarganya waktu kecil 2 tahun aku ikut Jisuhu paling hanya sekali dia pernah menyinggung tentang keponakannya, bila hubungan paman dan keponakan tetap terjalin baik, kurasa tidak perlu hubungan sedemikian renggang. Kini keponakannya sebagai si Oong ya datang kemari, kurasa tidak bakal membuang kedudukannya untuk mencari bahaya di Cio Klin adalah logis kalau NIO Hoa berpikir demikian, karena dia tidak tahu apakah yang kebeng juga punya keponakan, maka boleh saja bila dia anggap pemuda ini adalah keponakan yang kebeng. Maka secara diam-diam di akuntit kedua muda-mudi ini, ingin dia mencuri dengar percakapan mereka untuk membuktikan, bila pemuda ini betul adalah keponakan yang kebeng, segera dia akan melompat keluar melabraknya Ginkang NIO Hoa sekarang jauh lebih tinggi dari kedua orang ini, dia lebih paham seluk-beluknya pula. Ternyata kedua muda-mudi itu tidak tahu bahwa di belakang, seseorang tengah memperhatikan gerak-gerik mereka. Tapi setelah mendengar percakapan mereka lebih jauh, NIO Hoa harus membuang dugaannya semula. Terdengar si gadis berkata, jangan khawatir, aku tidak akan lupa waktu aku datang kemari. Beng Tai Hiap sudah berpesan kepadaku, mendengar sampai di sini, tergerak hati NIO Hoa pikirnya Beng Tai Hiap mana yang dia maksud. Syukurlah lantas didengarnya pemuda itu berkata Beng Goan Chow adalah teman baik pamanku, tapi aku sendiri belum pernah bertemu dengan dia. Ping Moai, dari mana kau tahu aku baru mencari? Tahu kepadanya tidak lepas dari dugaan NIO Hoa, Beng Tai Hiap yang dimaksud si gadis ternyata memang Beng Goan Chow. Gadis itu cekikikan, katanya, Cengko, kenapa kau begini ceroboh, apa yang kau katakan sendiri masa sudah dilupakan? Pemuda agaknya melenggong, sesaat baru dia tertawa katanya, ya betul. Sekarang aku ingat, suatu ketika kita pernah membicarakan orang-orang gagah di zaman ini, waktu itu pernah aku menyinggung hubungan pamanku dengan Beng Goan Chow. Orang yang kita bicarakan waktu itu teramat banyak, didengarkan oleh orang lain lagi, taknya naurusan sudah setahun yang lalu, kau masih ingat sebaik ini. Setiap patah kata yang pernah kau ucapkan selalu ku catat dalam hatiku. Ping Moai, kau memang teliti. Tapi, Ai, wah celaka apanya yang celaka nadanya kurang senang. Si pemuda tertawa, katanya, kau seteliti ini, selanjutnya aku takkan berani omong salah sepatah pun dihadapanmu, ya, asal tahu saja kedua muda muri ini bicara saling pukul dan cubit bersenda mencuri dengar kaget dan girang, ternyata dugaanku meleset, pemuda itu keponakan jisuhu, tapi perasaannya lantas mendeluh, bila dia tahu berita duka cita pamannya, entah betapa sedih hatinya sesaat dia bingung kira bagaimana dia harus keluar menemui mereka. Didengarnya pemuda itu berkata lebih lanjut, sekarang mari kita bicarakan persoalannya bagaimana Beng Tai Hiap memberi pesan kepadamu. Bukankah pernah ku ceritakan kepada kau aku ingin tahu lebih jelas? Baiklah, ku ulangi sekali, mungkin tempo hari ada yang ketinggalan. Bila kau belum jelas boleh tanya lagi. Aku ingin tahu lebih banyak tentang Beng Go Ancao, tentang pamanmu dan laskar rakyat di Siow Kim Juan. Baik, apa yang ku tahu akan ku tuturkan kepadamu. Sekarang bicarakan dulu tentang pamanmu, demikian ucap si gadis. Apa yang ingin diketahui si pemuda juga ingin diketahui oleh N.Y.O.H.O.K.A., kebetulan malah dia bisa mencuri dengar lebih jelas duduk persoalannya. Semula dia sudah siap keluar menemui mereka, tapi pikirannya berubah, baru pertama kali aku bertemu dengan mereka, Riku juga untuk tanya ini itu kepada mereka, biarlah aku curi dengar pembicaraan mereka tentang Beng Go Ancao saja. Hari itu Toan Syuyusi terputus suaranya waktu membicarakan hubungan Beng Go Ancao dengan dirinya. Dalam hati dia sudah mendapat firasat bahwa dirinya pasti ada hubungan entah apa dengan Beng Go Ancao. Maka didengarnya si gadis berkata, akhir kali pamanmu bertemu dengan Beng Tai Hiap, pernah memberitahu bahwa dia hendak pergi ke Joklin. Konon hendak mencari seorang teman. Entah siapa teman yang dicarinya itu tanya si pemuda. Dia tidak menjelaskan kepada Beng Tai Hiap. Tapi sebagai keponakannya, mungkin kau banyak tahu tentang teman-temannya. Coba kau pikir-pikir. Kau tidak tahu, dahulu lantaran bertengkar dengan ayahku maka paman minggat dari rumah, waktu aku berusia 20 baru dia pernah pulang sekali. Aku ikut keluar bersama dia, tapi tak lama lantas berpisah. Temannya yang kutahu hanya Beng Go Ancao dan Mia O Tiang Hong, kecuali itu masih ada seorang suhengnya Pok Tian Tiao yang sudah meninggal. N.Y.O. Hoa berpikir, jadi setelah kejadian di Tiam Jong San hingga Toa Suhu gugur itu, baru Ji Suhu pulang ke rumah. Tak heran sebelum ini jarang dia menyinggung tentang keponakannya ini. Kiranya begitu, ujar si gadis, kalau penghuni Cio Klin adalah teman pamanmu, yakin dia bukan orang jahat. Kejadian sudah setahun yang lampau, entah paman masih berada di sini? Kita sudah selama dan sejauh ini, tapi belum ketemukan jejak manusia. Di dalam hutan batu seperti berada dalam petin toh ini, apakah kau takut? Umpama di sini ada bahayanya, aku juga tetap akan kemari, ada sepatah kata, entah pantas tidak aku tanya kepada kau. Si pemuda agaknya melengak, tertawa pun dipaksakan, katanya, terhadapku tiada persoalan yang tidak boleh kau tanyakan, mana bisa aku mengelabdobi kau? Boleh saja kau tanya. Si pemuda tertawa lebar, ujarnya, kau memang lihai, isi hatiku juga teraba olahmu. Memang kedatanganku kecuali mencari paman, aku pun akan menyelidik satu hal lain. Menyelidik hal apa? Hutan batu ini ada hubungan erat dengan keluarga toan kami. Tapi sekarang aku belum melihat Kiam Hang dan Kiam Ti, setelah menemukan tempat itu, baru akan ku jelaskan kepadamu, sudah tentu si gadis dan N.Y.O.H.O.A. sama heran, kenapa rahasianya baru mau dibeber setelah menemukan Kiam Hang dan Kiam Ti? Perangai si gadis ternyata arif dan penyabar, meski kurang senang, wajahnya tetap mengulung senyum, katanya, baiklah. Biar aku bicarakan tentang si Yau Kim Juan. Mereka adalah pejuang besar, orang-orang gagah masa kini, berkumpul untuk menentang penjajahan Kerajaan Cheng, walau kehidupan di sana agak sengsara, namun tekat juang mereka tak pernah padam. Aku betul-betul pengagum mereka. Nah, kenapa kau tidak tinggal di Si Yau Kim Juan saja? tanya si pemuda. Susyok dan Pahu menghendaki aku meninggalkan tempat itu, waktu itu menjelang peperangan besar. Semula aku tetap ngotot tinggal di sana, tapi aku dipaksa meninggalkan tempat itu. Karena mereka sudah memutuskan untuk mengosongkan Si Yau Kim Juan. Loh, mereka mau mengosongkan Si Yau Kim Juan? Wah, apa tidak terlalu sayang? Si gadis terpekur sejenak, baru melanjutkan, Beng Tai Hia pernah bilang, perjuangan mereka jangka panjang, tujuannya jelas untuk mengusir penjajah dan merebut kembali tanah pusaka, mungkin 10 tahun atau 100 tahun perjuangan itu harus dipertahankan, jadi tidak perlu terlalu mengukumi satu pangkalan atau dipersoalkan untung ruginya. Yang penting adalah manusianya, bukan tempat atau pangkalan. Selama gunung tetap menghijau, tak usah khawatir kehabisan kayu bakar. Oleh karena itu, meski mereka anggap Si Yau Kim Juan sebagai rumah tangga besar, tapi bila waktu dan situasi amat mendesak, mereka sudah siap meninggalkan Si Yau Kim Juan. Wah, kalau begitu, elak aku tak bisa ke Si Yau Kim Juan untuk mencari Beng Goan Chau, demikian ujar si pemuda. N.Y.O. Hoa juga ingin menyatakan demikian. Tanpa merasa tangannya merabah kantong di mana dia menyimpan Beng Goh Tsu Hoat, hatinya jadi hambar. Betul. Mereka sudah siap mundur ke perbatasan, selanjutnya jejak mereka lebih sukar ditemukan lagi. Tidak lama setelah aku meninggalkan tempat itu, pasukan besar kerajaan telah memasuki Su Juan. Hubungan terputus, keadaan yang sesungguhnya sukar diketahui, kemungkinan sekarang Si Yau Kim Juan juga sudah diruduki musuh. A.I., kalau tidak. Kalau tidak apa? Kenapa tidak kau lanjutkan kali ini? Coba kau terkai si hatiku? Kalau tidak ingin membawa berita pamanku kepadaku, kau pasti nekat ikut mereka mundur. Betul tidak? Eh, kali ini kau pandai juga. Waktu kau berada di Si Yau Kim Juan Tempo hari apakah kau bertemu dengan Lo Hong? Ya, ketemu. Istri Lok Tai Hiap bernama Bu Cheng, kabarnya kenal. Baik dengan kau. Tapi tak pernah kau bicarakan dengan aku. Tawar suara si pemuda, betul, dahulu dia bergaul dengan Hun Chilo Li Hiap dan Miao Tai Hiap Miao Tiang Hong, pernah menginap beberapa hari di rumahku. Tapi itu bukan soal penting. Maka aku lupa menceritakan kepadamu. Lo Hujin amat baik kepadaku, usianya lebih tua beberapa tahun, tapi sudah punya dua anak jenaka dan nakal, sifatnya masih binal dan sukah. Ymir seperti gadis yang belum menikah saja. Suatu hari kami berdiri berjajar, Beng Hujin lantas menggoda katanya kami seperti kakak beradik. Bicara tentang usia lo atau aso lebih tua sepantasnya dia menjadi enci, tapi bicara tentang keadaan perangainya yang lincah itu, dia lebih mirip jadi adik. Pemuda itu diam saja seperti sedang memikirkan sesuatu. Setelah menceritakan lelucon ini, melihat si pemuda tidak memberikan reaksi, si gadis menjadi rikuh sendiri, katanya, memang istri Beng Tai Hiap sengaja memuji aku, waktu itu, aku masih genduk pingitan yang bodoh, mana bisa dibanding lo hujin. Pasukan wanita yang dipersenjatai di Siow Kim Juan semua di bawah didikan dan pimpinan Beng Hujin dam lo hujin. Ah, kenapa melulu membicarain lo hujin saja ujar si pemuda sebal. Eh, eh, kenapa kau kurang senang, ada ganjalan hati lagi mendengarlah sekarang rakyat mau mengosongkan Siow Kim Juan. Pantaskah aku senang? Bukankah penjelasan Beng Tai Hiap sudah gamblang? Dulu mereka mendirikan pangkalan di Siow Kim Juan sebagai pusat komando, yakinlah takkan lama lagi mereka pasti akan mendirikan dan membuka permukiman baru yang lebih besar dan kuat. Mereka membekal jiwa ksatria dan semangat juang yang tinggi, memangnya perlu dikhawatirkan? Aku tahu persoalannya namun hati tetap penasaran. Si gadis segera menghiburnya mendengarlah Laskar rakyat yang akan mengosongkan tempat itu, hati siapa takkan mendelulapi seperti malam panjang di musim dingin akhirnya akan berlalu. Bilas yang mendatang mentari akan menyinari jagad raya pula betul tidak? Ya, memang benar, ujar si pemuda lesu. Yang benar kelesuan hatinya bukan lantaran mundurnya Laskar rakyat dari Siow Kim Juan. Mari kami perkenalkan pemuda ini bernama Tuan Kiam Cheng, memang keponakan Tuan Siu Si. Delapan tahun yang lalu Bu Cheng menetap di rumahnya, pernah dia jatuh cinta kepada gadis nakal itu. Belakangan setelah tahu kembang jelita sudah dimiliki orang, baru dia berusaha menghilangkan rasa rindunya. Selama ini belum pernah ada orang tahu akan rahasia hatinya. Bahwa sengaja tadi dia tanya Loh Hong, maksudnya yang utama adalah ingin tahu tentang Bu Cheng. Tadi kau tanya aku kenapa tidak tinggal di Siow Kim Juan, sekarang giliranku tanya kau. Kenapa kau tidak ikut pamanmu pergi ke Siow Kim Juan? Seperti dirimu, pamanku melarang aku ikut ke Siow Kim Juan, dalam hati dia menyesal karena jawabannya ini bohong. Sebab utama adalah karena dia menghindari pertemuan dengan Bu Cheng. Ya, aku paham. Pamanmu tentu khawatir kau tidak tahan derita. Memangkah Siow Ong Jia? Tuan Kiam Cheng kurang senang, katanya, sejak lama aku sudah bukan Siow Ong Jia lagi. Jikalau aku kemaruk hidup senang, memangnya aku mau berkelana di kanung? Jangan kau kira aku tidak tahan hidup menderita aku, aku, seperti ingin menunjukkan suatu kenyataan untuk membuktikan bahwa dia kuat menderita, tapi tiada alasan yang dapat dia kemukakan. Si gadis cekikikan geli, katanya, aku hanya berkelakar, kenapa serius? Tiba-tiba Tuan Kiam Cheng merasa bersalah, katanya tertawa sebetulnya aku harus menyesal kenapa dulu aku tidak pergi ke Siow Kim Juan. Loh kenapa? Jikalau dua tahun yang lalu aku sudah pergi ke Siow Kim Juan, bukankah sejak itu aku sudah kenal dengan kau? Secara kembang mekartawa si gadis, katanya, masa kau punya maksud sebaik ini? Sebetulnya apa sih kebaikanku? Patutkah kau sengaja pergi ke Siow Kim Juan untuk berkenalan dengan aku? Maksud Tuan Kiam Cheng hanya mengumpak supaya hatinya riang, melihat orang begitu besar menaruh cinta terhadap dirinya, terharu juga hatinya, katanya, karena hanya kau lah orang yang paling memperhatikan aku, bila kita bisa kenal lebih dulu, kan lebih baik, kali ini dia bicara setulus hati dan sesadar-sadarnya. Dalam hati dan membatin, bila aku kenal dia lebih dulu sebelum aku kasmaran terhadap bu Cheng, mungkin banyak mengurangi kesulitan yang pernah ku hadapi selama ini. Gadis itu kira seng pujaan memang benar mencintai dirinya, katanya tertawa, dua tahun yang lalu aku masih berada di Cheng Seng San. Persahabatan baik tidak ditentukan oleh waktu dan tidak boleh diukur dengan waktu. Meski sekarang baru kita berkenalan ku rasa juga belum terlambat. Gadis ini bernama LCNG Pingji murid perempuan generasi ketiga dari Cheng Sengpei. Leng Tiat Jiao, pemimpin besar Laskar Rakyat di Xiao Kim Juan, adalah paman semarga. Xiao Chi Wan, wakil pemimpin, adalah susoknya. Tapi sejak kecil dia belajar kung fu di Cheng Seng San, baru tahun lalu dia turun gunung setelah pelajaran silatnya tamat. Kembali ke Xiao Kim Juan adalah setelah dia berkenalan dengan Toan Kiam Cheng. Maklum baru berkenalan dengan Toan Kiam Cheng, maka dia tidak berani menceritakan asal-usul dirinya. Di samping terima kasih, baru Toan Kiam Cheng juga merasa menyesal, katanya dengan tertawa dipaksakan, Ucapanmu betul. Mari, lah kita bicara lain tokoh di Xiao Kim Juan saja, bagaimana dengan Beng Hu Jin? Loh Hu Jin sudah kau ceritakan, tapi belum pernah kau ceritakan tentang peranan istri Beng Tai Hiap, Beng Hu Jin, yang menduduki pimpinan ketiga di Xiao Kim Juan, sengaja dia mencari alasan lain untuk mengalihkan perhatiannya. Istri Beng Tai Hiap bernama Lim Bu Siang, sebenarnya dia adalah Chiang Bun Jin Hu Siang Pei, belakangan karena menikah dengan Beng Tai Hiap, maka kedudukan Chiang Bun Jin dia serahkan kepada Seng Su Heng yang bernama Chio Hui. Oh, jadi semula dia seorang yang bunjin, pastilah perempuan gagah dan perkasa. Memang perlu diragukan? Di antara sekian banyak orang gagah yang kumpul di Xiao Kim Juan, ilmu pedangnya diakui nomor satu. Bukan saja ilmu silatnya tinggi, tindak tanduknya sebagai seorang pimpinan dan istri pendekar besar ternyata tidak kalah dengan Beng Tai Hiap sendiri. Toan Kiam Cheng tertawa katanya kau kan bukan teman lamanya dari mana kau tahu. Apakah kau tahu pendekar perempuan yang pernah menggemparkan Kang O Hun Li Hiap Hun Chi Jo? N.I.O. Hoa masih terus menguntit dan pasang telinga. Mendengar mereka membicarakan ibunya di samping girang dia pun berduka. Senang karena ibunya dipuji, berduka karena ibunya sudah meninggal pikirnya, baru saja mereka membicarakan Beng Go An Chau suami istri, kenapa lantas menyinggung ibuku? Biar ku dengar apa yang mereka bicarakan. Toan Kiam Cheng tertawa katanya bukan hanya tahu, Hun Li Hiap dulu malah pernah tinggal di rumahku. Sayang kabarnya dia sudah meninggal. Semasa hidupnya Hun Li Hiap adalah sahabat baik di Beng Tai Hiap suami istri, ujar Leng Ping Ji. Oh, memangnya kenapa? Aku pernah ikut Beng Tai Hiap suami istri bersembah yang di depan pusara Hun Li Hiap. Karena mereka hendak meninggalkan Xiao Kim Juan, maka khusus menyempatkan diri untuk memohon diri kepada Hun Li Hiap. Hari itu mereka suami istri menangis amat sedih, Beng Hu Jin sampai jatuh pingsan saking sedihnya. Agaknya Toan Kiam Cheng keheranan, katanya, Beng Tai Hiap sekarang pendekar besar yang perkasa. Masa dia pun menangis? Ia malah menangis begitu sedih. Sering aku dengar cerita orang, di dalam beberapa kali pertempuran, sering Beng Tai Hiap mengalami cedera yang parah, tapi belum pernah dia mencucurkan air mata. Hari itu aku sampai ikut mencucurkan air mata bersama mereka. Toan Kiam Cheng menghela nafas, ujar Raya, orang seperti Beng Tai Hiap suami istri yang menghargai persahabatan, dalam zaman ini mungkin jarang sekali. Ucapannya tercetus dari lubuk hatinya yang paling dalam, bukan lantaran dia sudah tahu betapa intim hubungan Beng Go Ancao dengan Hun Chilo. Leng Ping Ji berkata ku kira tidak demikian halnya menurut pendapatku, semua orang gagah yang kumpul di Siow Kim Juwan semua memang paling menjunjung tinggi persahabatan, Ping Ji memang berkata setulus hati, dalam hati dalam membatin, hanya aku khawatir, orang baik terhadapmu tapi kau sendiri justru tidak tahu. Tapi Toan Kiam CCNG juga dapat meraba isi hatinya, katanya dengan tertawa, betul, aku berani berkata demikian memang patut digampar. Di depan mataku kan sudah ada teman yang amat menghargai persahabatan. Merah muka Leng Ping Ji, katanya, aku kan bicara secara objektif, secara umum, kenapa kau mengolok-olok aku malah? Ah, memangnya kau tidak goda Toan Kiam Cheng tertawa. N.Y.O. Hoa tiada minat mendengar pembicaraan mesra ini, dalam hati ia membatin, agaknya ibu dikebumikan di Siow Kim Juwan, kapan-kapan aku harus pergi ke Siow Kim Juwan, umpama tidak. Ketemu Beng Goan Chow, sebagai seorang putra selayaknya aku berziarah di makam ibunda, lalu berpikir pula, ibu adalah sahabat baik di Beng Goan Chow suami istri. Lalu kenapa Beng Goan Chow tidak suruh istrinya menuliskan penjelasan Beng Keh Tsu Hoat itu? Tapi bukan mustahil Beng Hu Jin yang minta toldeng ibu menuliskan, dia kira persoalan ini tak perlu diragukan lagi, maka dengan seksama dia mendengarkan pembicaraan Tuan Kiam Cheng dan Leng Ping Ji. Mendadak didengarnya Tuan Kiam Cheng menjerit aneh, suaranya mengandung rasa kaget dan senang. Itulah suara jeritan yang mendadak setelah sekian saat mereka berdiam diri. Ternyata tanpa sadar mereka sudah menerobos masuk ke lorong yang menembus ke Kiam Ti. Leng Ping Ji menghela nafas, katanya, tempat ini bak sorga di dunia. Sungguh tak pernah terpikir olahku bahwa di dunia ini masih ada tempat seindah dan sepermay ini. Nah, lihat, bukankah itu Kiam Hong? Huruf Kiam Hong itu adalah gorsan Tiotan Hong, suaranya setengah memekik, nadanya tinggi, jelas betapa gembira hatinya. Di saat kedua orang menyatakan kekagumannya, N.I.O. HOA berputar dari jalan rahasia lain mendahului mereka memanjat ke Kiam Hong, lalu senunyi di belakang sebuah batu besar. Dari nada pembicaraan To'an Kiam Cheng tadi, dia menduga pemuda ini seperti tahu rahasia Kiam Hong yang ada sangkut pautnya dengan keluarga To'an. Dalam hati dan membatin, sekarang aku belum boleh keluar, salah-salah mereka curiga menyangka aku sengaja mau mencuri dengar pembicaraan mereka. Didengarnya Leng Ping Ji berkata dengan tertawa, Wah, begini senang kau ini. Apakah Tiotan Hong yang kau katakan adalah maha guru silat Tiotan Hong yang hidup di zaman dinasti Beeng dulu? Kalau bukan dia siapa yang patut membuatku segerang ini? Hahaha, akhirnya aku temukan juga, kau temukan apa? Tiba-tiba To'an Kiam Cheng menghela nafas, ujarnya, tidak, tidak mungkin. Kali ini kemungkinan aku harus pulang bertangan kosong lagi. Leng Ping Ji keheranan, katanya, jadi kau kemari hendak cari pusaka. Yang ku cari bukan uang perak atau perhiasan umumnya sembari bicara di Amendongak, matanya tertuju ke atas puncak pedang. Tadi kau bilang hendak membicarakan sesuatu di bawah puncak pedang. Baiklah, kau memang lebih pintar dari aku, tolong kau bantu aku mencari kah akal. Akal apa? Di atas puncak terdapat suatu rahasia yang tersembunyi, ada hubungannya dengan Tiotan Hong, juga ada sangkut lautnya dengan keluargaku. Ormonganmu membuatku bingung. Tiotan Hong adalah maha guru silat yang hidup di jaman dinasti Beng, mana mungkin punya hubungan dengan keluargamu. Jangan sangsi, aku tidak menipu kau. Kalau dibicarakan, sebetulnya Tiotan Hong masih terhitung kakek moyangku. N.Y.O. Hoa heran, pikirnya. Bagaimana mungkin Tiotan Hong juga terhitung moyangnya? Padahal baru pertama ini diadatang kemari, jelas takkan mungkin menemukan peninggalan Tiotan Hong seperti aku. Maka didengarnya Leng Ping Ji bertanya, urusan makin ruwet, aku tidak habis heran, kau bukan murid Tian Sanpei, bagaimana mungkin Tiotan Hong terhitung moyangmu? Tiga ratusan tahun yang lalu Tiotan Hong pernah menjadi tamu keluargaku, beliau meninggalkan beberapa lembar pelajaran. Kung Fu sebagai dasar latihan iwakang. Entah sejak kakek moyangku yang mana keluarga kita turun-temurun dilarang belajar ilmu silat. Pamanku justru berkukuh hendak belajar silat hingga dia minggat dari rumah, sebetulnya dia tahu masih ada alasan lain, tapi di hadapan Leng Ping Ji tidak enak dia membeber kesalahan ayahnya sendiri. Tapi bukankah kakek sendiri juga belajar silat? Aku belajar sembunyi-sembunyi. Waktu aku berusia 20 tahun, tanpa sengaja aku menemukan tulisan Tiotan Hong yang ditinggal di rumahku, sayang hanya tulisan permulaan dari pelajaran dasar saja. Tapi Tiotan Hong masih menyimpan ilmu silatnya yang paling tinggi di atas puncak pedang ini. Dari mana kau tahu? Di jaman jayanya Tiotan Hong dahulu, terdapat pula seorang jago pedang yang kenamaan, namanya Tiotan Hong. Tentunya kau juga tahu tentang dia? Betul, aku pernah mendengar beritanya dari beberapa ciam pua perguruanku, konon beliau dulu kira-kira sejajar sebagai jago pedang bersama Tiotan Hong. Tidak, jaraknya cukup jauh, hal ini diakui sendiri oleh Tiotan Hong. Terhadap ilmu pedang ciptaan Tiotan Hong, dia tunduk lahir batin. Mereka hidup di jaman dinasti Beng, apa yang dikatakan Tikingsim, dari mana kau tahu sejelas itu? Apakah percakapan mereka juga tercatat dalam lembaran sejarah? Catatan sejarah sih tidak ada, tapi catatan pribadi seseorang memang ada, demikian tutur Toan Kiam Cheng. Istri Tikingsim, Bokyan, adalah seorang kuncu, putri raja, dari Bingkokong yang berkuasa di jaman itu. Sementara adik Bokyan bernama Bokling adalah menantu keluarga Toan kita. Jadi hitung-hitung Tikingsim masih terhitung famili dengan keluarga Toan kita. Leng Pingji tertawa, katanya, orang-orang ternama yang jadi. Famili keluarga Mokok banyak juga. Tapi lalu bagaimana? Di hari tuanya Tiotan Hong menyepi di Cioklin, suatu hari Tikingsim dan istrinya datang mengunjunginya, Tiotan Hong lantas mendemonstrasikan rangkaian ilmu pedang ciptaannya yang belum sempurna di hadapan mereka, waktu itu Tikingsim sudah nyatakan kekagumannya, dipujinya karya besar ini tiada bandingannya sejak zaman dulu sampai zaman yang akan datang. Waktu itu telah dia anjurkan supaya beliau selekasnya mencari ahli waris, lapi Tiotan Hong menyatakan sebelum ilmu pedang ciptaannya sempurna, dia tiada maksud menerima murid. Toan Kiam Cheng berkata lebih lanjut, jarak Cioklin dan Tian San laksaan ha jauhnya, Tikingsim sendiri waktu itu tidak punya waktu, sementara Tiotan Hong juga rikuh minta bantuannya untuk mengundang muridnya datang kemari. Apa Tiotan Hong tidak khawatir bila ilmu pedang ciptaannya itu tiada yang mewarisi? Tiotan Hong seorang berjiwa besar yang berpandangan luas, pikirannya terbuka, waktu berbincang-bincang dengan Tikingsim suami istri dulu, dia pun pernah menyatakan penyesalannya, menyesal bahwa Seng waktu mungkin tidak memberi kelonggaran padanya, entah bila ilmu pedangnya sempurna, apakah dia masih bisa hidup di dunia ini? Akhirnya dia bilang bila tidak menemukan ahli waris, sebelum ajalnya dia akan senunyikan seluruh karya hasil jerih payahnya di atas Kiam Hong, biar nanti orang yang punya jodoh mendapatkannya. Dia hanya mengejar cita-cita, semoga di masa hidupnya dapat menyumbang karyanya bagi dunia persilatan. Umpama kelakariannya tidak ditemukan orang, umpama mati juga tidak menyesal. Ya, itulah yang dinamakan hanya tahu bercocok tanam tidak memikirkan panennya, selama hidup berjerih payah sampai mati takkan berhenti. Jiwa besar maha guru silat ternama ini memang patut dijadikan teladan. Toan Kiam Cheng melanjutkan, pembicaraan Tio Tan Hangde, nganti King Sim dicatat oleh istrinya, Bok Yan, belakangan suami istri ini beruntun meninggalkan dunia, maka catatan harian itu jatuh di tangan adiknya, Bok Ling. Situasi waktu itu amat genting, pihak kerajaan bermaksud melebarkan sayapnya menundukkan suku-suku kecil, terpaksa Bok Ling mengungsi ke rumah mertua maka buku catatan itu pun tertinggal di rumahku. Aku menemukannya bersama beberapa lembar ajaran dasar iwakang pemberian Tio Tan Hang di gudang buku. Kalau demikian, bila ada orang dapat menemukan tempat di mana Tio Tan Hang menyembunyikan ajaran silat ciptaannya bukankah di ati ada tandingannya di kolong langit ini? Juga belum tentu. Itu tergantung bagaimana bakat orang itu serta betapa tinggi dan dalamnya karya Tio Tan Hang, apakah orang itu mampu mempelajari dan memahaminya? N.Y.O.H.A. mengangguk, pendapatnya betul. Aku umpamanya, apa gunanya aku memperolehnya, hakikatnya aku tak mampu mempelajarinya. Lebih lanjut Tuan Kiam Cheng berkata bagaimanapun juga ini merupakan pusaka yang jarang ditemukan di dunia ini. Leng Ping Ji tertawa, katanya tak heran kau begitu getol ingin lekas sampai di sini. Tuan Kiam Cheng menghela nafas, katanya, tapi puncak pedang ini tegak lurus seperti pinsil, orang hutan juga sukar memanjat ke atas, entah di mana pit-kip itu disembunyikan sembelari. Bicara dia menatap Leng Ping Ji lekat-lekat. Leng Ping Ji bimbang sejenak, katanya kalau aku bisa membantu pasti aku akan membantu kau. Bicara sejujurnya ginkangku mungkin lebih baik dari kau, tapi untuk memanjat ke puncak terjal ini jelas aku tidak akan mampu. Aku punya akal, coba kau ikut pikirkan apakah bisa dilaksanakan. Kita cari tambang panjang, kau pegang ujung tambang yang satu, sementara tali diikat di pingangku biar aku. Yang merambat ke atas, bila terpeleset dan jatuh, tolong kau bantu menyanggah badanku. Kalau luput dan tak mampu menyanggah kau bagaimana? Tidak masuk gua mana dapat menangkap anak harimau? Umpama harus berkorban jiwa, betapapun pit-kip itu harus ditemukan. Aku tidak setuju kau menyerempet bahaya kungfu seseorang tinggi atau rendah. Aku rasa tidak jadi soal. Mungkin kau bisa bilang ini pandangan cupat seorang perempuan, tapi aku rasa, untuk menjadi seorang pendekar, kungfu adalah yang nomor dua, yang penting adalah jiwa ksatria. Bila kungfunya tidak nomor satu di dunia, juga tetap dapat menjadi pendekar yang berjiwa ksatria. Leng Ping Ji bicara secara bajik dan bijaksana, tapi hati Tuan Kiam Cheng kurang senang. Ternyata maksudnya supaya Leng Ping Ji menyerempet bahaya merambat ke atas, sementara dia yang berjaga di bawah. Cuma dia rikuh untuk menyatakan maksudnya, tapi dia berpikir, kau begini ayu jelita, cerdik pandai lagi, masa belum tahu maksudku? Di luar tahunya, Leng Ping Ji memang tidak berpikir ke arah itu, dia ingin bilang, Cengkel, umpama ilmu silatmu rendah, aku tetap mencintaimu, tapi dia pun rikuh menyatakan isi hatinya. Kata Tuan Kiam Cheng kurang senang, Ya, sudahlah, kalau kau tidak setuju, tapi rahasia ini sekali-kali jangan kau bocorkan kepada siapa saja. Leng Ping Ji tertegun, matanya merah, katanya, kau tidak percaya kepadaku, kenapa kau tuturkan rahasia ini kepadaku? Tuan Kiam Cheng unjuk senyum, katanya, jangan kau ambil di hati, masa aku tidak percaya kepadamu. Soalnya rahasia ini menyangkut urusan besar dan penting artinya, maka aku merasa perlu berpesan kepadamu. Tapi aku yakin bukan hanya kau dan aku saja yang tahu rahasia ini. Betul, aku juga curiga mungkin Paman juga tahu akan rahasia ini. Maka dia tidak mau ku temani, secara diam-diam seorang diri dia datang kemari. Pernyataan Tuan Kiam Cheng ini terasa menusuk pendengaran N.Y.O.H.A. yang sembunyi di atas, diam-diam dia membatin, si Ong-nya ini ternyata banyak curiga, aku yakin Cisuhu tidak tahu akan rahasia ini. Bila dia tahu, dikala tahu jiwanya sudah dekat ajal, pasti dia berusaha memberitahu rahasia penting ini kepadaku, lalu dia berpikir pula, dari nada bicara si Ong-nya ini, agaknya dia lebih mementingkan pit-kip itu daripada menemui pamannya di sini, cuma alasannya saja mencari paman, tapi tujuan yang sebenarnya adalah mencari pit-kip itu. Ternyata Leng Ping Ji bersikap peduli, katanya, ku rasa bukan pamanmu sengaja datang kemari secara diam-diam. Bukankah sebelum pergi dia memberitahu kepada Beng Tai Hiap? Dia bilang tujuannya mencari teman, bukan mencari pit-kip segala. Dingin sikap Tuan Kiam Cheng, katanya, walau dia pamanku, tapi apa salahnya kita hati-hati terhadap orang, bukan mustahil dia pun mengelabui Beng Go An Chau. Kalau betul demikian, buat apa perjalanan menuju ke Chiok Lin ini dia beritahu kepada Beng Go An Chau. Mungkin di akhirnya Beng Go An Chau tahu seluk-beluk Chiok Lin dengan harapan Beng Go An Chau memberi sedikit bantuan untuk perjalanannya ini. Leng Ping Ji geleng-geleng, katanya, aku justru tidak banyak curiga seperti kau. Masih ada alasanku untuk curiga, dalam Chiok Lin ini belum tentu ada seorang teman yang hendak dicarinya, kalau tidak kenapa dia tidak sebutkan nama teman yang tinggal di sini? Pertanyaan Tuan Kiam Cheng ini sebetulnya N.Y.O.H.O.A. bisa memberi jawaban. Maka dalam hati dan membatin, kurasa hal ini tidak sukar dijawab. Pertama, Sam Suhu tinggal di sini bersama aku. Tidak ingin diketahui orang luar. Kedua, Sam Suhu dipecat oleh Chiang Bun Su Syoknya, di sini dia bermusuhan dengan Yang Ke Beng, iblis besar yang laknat itu, kapan saja kemungkinan bisa menghadapi mara bahaya. Ji Suhu tahu kami berada di sini, maka dia pasti akan menyusul datang. Padahal Beng Tai Hiap mengemban tugas berat yang menyangkut mati hidup Laskar Rakyat di Siokim Juan, mana boleh dia bertambah khawatir akan keselamatan Ji Suhu? Mereka adalah teman baik, jikalau Ji Suhu membeber persoalan sesungguhnya, lalu Beng Tai Hiap harus atau tidak menemani dia kemari? Bukankah hal ini akan mempersulit posisi Beng Tai Hiap? Leng Ping Ji tertawa, katanya, lalu kau mencurigai pamanmu, kemungkinan dia sudah menemukan pitkip peninggalan Tio Tan Hong itu. Sukarku katakan, betapapun aku masih mengharap dapat menemukan sendiri. Aneh, sampai sekarang kami belum kepergok dengan seorang pun, kemungkinan besar paman sudah meninggalkan Cioklin. Kalau benar pamanmu sudah menemukan dan membawa pergi pitkip itu, maka tak perlu kita lama-lama tinggal di sini. Sebaliknya Ji kalau belum dia temukan, dengan bekal kepandayan kita sekarang juga takkan mampu memanjat ke puncak pedang, terpaksa biarlah tunggu kelak bila ginkang kita sudah mencapai kemajuan. Tuan Kiam Cheng dam saja, N.Y.O. Hoa Semunyi di belakang batu jadi tidak tahu gerak-geriknya, sesaat kemudian baru didengarnya Leng Ping Ji cekiki kan geli, katanya, Hei, kenapa kau menggores-gores di telapak tanganku? Ternyata Tuan Kiam Cheng jadi masgul dan merasa berat, sambil mendongak dia mengawasi ukiran huruf Kiam Hang tulisan Tio Tan Hang sampai melamun, saking asik dia pegang tangan Leng Ping Ji serta meniru tulisan huruf Kiam Hang, sesaat mendengar romelan Leng Ping Ji baru dia tersentak sadar. Coba perhatikan huruf Kiam Hang itu, bukankah goresannya? Amat kuat dan gayanya juga berseni. Gaya tulisan Tio Tan Hang agahnya mirip gaya permainan ilmu pedang. Kau lebih cerdik dari aku, tolong kau perhatikan dan ikut menyelami, demikian pintar Tuan Kiam Cheng. Mencuri dengar pembicaraan mereka, terasa oleh N.Y.O. Hoa akan pendapat yang sama Tuan Kiam Cheng dengan dirinya, pikirnya, pandangan sesama Eng Hiong memang sama. Walau aku ini bukan Eng Hiong. Demikian pula keponakan Ji Suhu ini agak sesat ku rasa dia juga tidak setimpal dianggap seorang Eng Hiong, semula ada maksud memberikan pitkip peninggalan Tio Tan Hang kepada Tuan Kiam Cheng, tapi mengingat hal ini, dia jadi bimbang. Didengarnya Leng Ping Ji cekikikan, katanya, agaknya kau sudah gila ilmu silat. Aku ini anak perempuan bodoh, mana bisa memahami sesuatu. Tapi aku punya satu akal, bila ku katakan jangan ditertawakan lho. Eh, kenapa pakai sungkan segala? Pendapatmu pasti baik, coba katakan. Leng Ping Ji tertawa, katanya, kau punya raga. Kau ingin latihan menulis, ilmu pedang, kenapa tidak latihan di atas ragamu sendiri? Maksudnya yaitu kenapa tidak melatih raga sendiri, kok meyakinkan raga orang lain? Sejenak Tuan Kiam Cheng kebingungan, tiba-tiba dia berteriak sambil keplok, Ping Muai, ucapanmu seperti petua hayat-ayat nabi saja. Memang untuk menjadi seorang cikal bakal seperti Tio Tan Hang, jelas harus memiliki raganya sendiri. Tapi untuk mencapai taraf setinggi itu mungkin selama hidupku juga takkan bisa kugapai. N-Y-O-H-O-A yang bersembunyi di atas puncak pedang juga seperti kaleng kosong yang mendadak berisi penuh setelah mendengar ucapan Leng Ping Ji, seketika dia sadar dan paham segala galanya. Raga yang dimaksud oleh Leng Ping Ji dalam hal ini mengandung dua makna yang mendalam, boleh dianggap sebagai badan, tapi juga boleh dianggap sebagai suatu aliran. Isi dari aliran. Itu, gayanya, sifatnya, badannya dan usahanya yang mencakup ke semuanya sebagai syarat utama sehingga sesuatu badan itu terbentuk. Sinarilam seperti berkelebat dalam benaknya, N-Y-O-H-O-A berpikir, betul, untuk mencapai kesempurnaan tingkat tinggi, peduli itu seni tulisan, ilmu pedang, sepantasnya mempunyai gaya alirannya sendiri. Jikalau hanya mencontoh bentuk orang lain, serta meyakinkan aliran atau bentuk orang lain, umpama hasilnya baik dan mutunya tinggi, juga tetap di bawah taraf orang itu. Maka berbagai kungfu yang pernah dipelajarinya seperti Sip Hun Kiam Hoat dari Kong Tong Pei, Beng Keh Tzu Hoat dan Bu Beng Kiam Hoat ciptaan Tio Tan Hang semua berkecamuk dalam benaknya, terasa di antara ketiga ilmu itu mempunyai titik persamaan. Lalu bagaimana menyatukan sehingga berbagai ilmu tingkat tinggi melebur dan menciptakan suatu raga tersendiri? N-Y-O-H-O-A seperti sudah memperoleh gambaran kunci yang nyata, tapi dalam waktu singkat itu dia sendiri menjadi bingung dan tak mampu membuka lembaran baru. Di saat N-Y-O-H-O-A keasikan merenungkan penemuannya hingga seperti orang mabuk, tiba-tiba seperti mendengar sesuatu suara, seketika dia sadar dan melenyapkan segala pikiran, mendekam mendengarkan suara. Didengarnya sebuah suara yang sudah dikenal berkata, aneh, barusan ku geledah kamar batu itu, dalam rumah masih banyak ransum, tapi bayangan orang tidak kelihatan satupun. Sekarang kita sudah hampir tiba di Kiamti, namun masih belum melihat ada orang. N-Y-O-H-O-A keheranan, batinnya, siapakah orang ini, suaranya seperti amat ku kenal, apa maksud tujuan dia menggeledah rumahku? Seorang lagi bersuara serak lantas menanggapi, C-Y-O-K-Sing apakah kau takut? N-Y-O-H-O-A terperanjat, baru sekarang dia teringat, kiranya murid. Tertua Yang Kebeng. Bagus kedatanganmu memang kebetulan, coba saja sekarang apa kau mampu menghina aku? Murid Yang Kebeng ini bernama Ban C-Y-O-K-Sing, empat tahun yang lalu N-Y-O-H-O-A pernah bergebrak melawannya. Waktu itu usianya baru empat belas, jelas kepandainya masih rendah dan bukan tandingannya. Untung Tan K-H-U-Sing keburu mengalahkan Yang Kebeng hingga lawan melarikan diri dengan luka parah, terpaksa Ban C-Y-O-K-Sing ikut lari bersama gurunya. Tapi N-Y-O-H-O-A sudah dihajar, dan mendapat rugi cukup besar. Ban C-Y-O-K-Sing berkata, kepandain Tan K-H-U-Sing bukan olah-olah lihainya, aku jadi khawatir akan keselamatan Suhau, kemungkinan sudah mengalami nasib jelek di sini. Suara serak tua itu berkata, kau khawatir gurumu tidak mampu membunuh Tan K-H-U-Sing, malah terbunuh oleh musuh-musuh, begitu? Suhu tentu yang kuharap tidak demikian. Yakin tidak demikian halnya, suara serak berkata tegas. Jikalau hanya gurumu seorang, terus terang aku tidak berani tanggung. Tapi gurumu datang bersama Tong H-U-Sing, dibantu oleh jago kosan dari Tai Lwe, Istana Raja, Aoyang Ia lagi. Lue kang Tong H-U-Sing di dalam kalangan Hong Tong Pei kita, kecuali Chiang Bun Suheng tiada yang mampu mengalahkan dia. Umpama berdual satu lawan satu yakin Tan K-H-U-Sing juga bukan tandingannya. Ban Chiok Sing berkata, tapi bila mereka berhasil membunuh Tan K-H-U-Sing, urusan sudah setahun yang lalu, kenapa selama ini belum juga kunjung pulang? Setelah mendengar percakapan kedua orang ini, N-Y-O-H-U-A sudah jelas asal-usul kedua orang ini serta apa maksud tujuan mereka, pikirnya, mungkin karena menunggu gurunya setahun tidak pulang, maka Ban Chiok Sing mengajak Sute Tong Hian Chu ini meluruk kemari untuk mencari jejak gurunya. Maka suara serak tua itu berkata pula, dari mana aku bisa tahu? Mungkin mereka sengaja sembunyi di dalam Chiok Lin dan belum tahu kedatangan kami. Atau kemungkinan mereka langsung ikut tahu yang ia masuk ke kota raja? Cuma kalau kau benar-benar takut, bolehlah kau kembali. Agaknya Ban Chiok Sing jadi rikuh, katanya, Tong Bing Totiang, kau orang tua berada di sampingku, apa yang ku buat takut? Aku hanya menguatirkan keselamatan suhu. Mendengar nama Tong Bing Totiang, kembali N.Y.O. HOA terperanjat lebih kaget daripada waktu mendengar kedatangan murid yang kebeng. N.Y.O. HOA memang belum pernah melihat Tong Bing Totiang, namun sem suhunya Tan K.H.U. Seng pernah bercerita kepadanya. Konon di dalam dua generasi murid perguruan Hong Tong Pei, kecuali Chiang Bun Jin, bicara soal Wakang Tong Hian Chu nomor satu, dalam bidang kiam sut atau ilmu pedang adalah Tong Bing Totiang paling unggul. Ilmu pedang yang berhasil diakinkan dinamakan Lian Hoan Toh Beng Kiam Hoat, ilmu pedang mencabut nyawa berantai, bila dilancarkan seorang diri dapat menjaga delapan penjuru angin, berarti ada delapan jago pedang merangsak sekaligus. Waktu itu secara berkelakartan K.H.U. Seng pernah bilang, sayang aku bercek-cok dengan susyok ini, kalau tidak, aku bisa mohon petunjuk kepadanya, sekarang terpaksa aku harus memeras keringat dan memutar rotasi yang malam untuk mempelajari ilmu perguruan yang telah lenyap dan putus turunan. Teringat akan cerita gurunya dulu, N.Y.O. HOA membatin, ucapan suhu sudah merupakan penghargaan terhadap orang yang lebih tua, tapi suhu terang beranggapan dia boleh diajak untuk mempelajari dan menyelami Kiam Hoat. Dari sini dapatlah diperkirakan bahwa tai susyok ini memang memiliki ilmu pedang yang benar-benar tinggi, maklum di bidang ilmu pedang, kecuali Tio Tan Hong yang sudah meninggal sejak 300 tahun yang lalu, orang yang paling dikagumi adalah Sam Suhunya. Umpamatan K.H.U. Seng bilang ilmu pedang Tong Bing Chu termasuk nomor Satu di Hong Tong Pei, kemungkinan sekarang dia tidak akan mengambil perhatian. Tapi waktu itu Sam Suhunya bilang ingin mohon petunjuk kepadanya, maka dia pun tidak berani memandang rendah padanya. Dari nada perkataan Sam Suhu aku dapat menarik kesimpulan bahwa Lian Hoan Toh Beng Kiam Hoat sebetulnya masih belum mampu mengalahkan Sip Hun Kiam Hoat yang diajarkan kepadaku, Sayang Sip Hun Kiam Hoat aku baru mempelajari setengah tahun lamanya, bila nanti aku harus berhadapan dengan Tai Su Siok, mungkin aku masih bukan tandingannya, demikian batin N.Y.O. Hoa. Tong Bing Chu dan Ban Chiok Sing bicara dalam suara lirih, tapi Lue Kang N.Y.O. Hoa sekarang sudah punya dasar, dengan mendekam di tanah mendengarkan suara, dia dapat dengar jelas pembicaraan mereka. Sementara Toan Kak Yam Cheng dan Leng Ping Ji yang berada di pinggir Kiam Ti masih belum tahu bahwa orang jahat telah datang, bahaya tengah mengancam mereka Leng Ping Ji masih tertawa, katanya, aku saja percaya akan kecerdikanmu, kenapakah sendiri tidak punya keyakinan malah? Marilah pulang meyakinkan raga sendiri, yang jelas sekarang kita belum mampu menemukan Bu Kang Pit Kip, peninggalan Tio Tan Hong itu. Toan Kiam Cheng merasa berat, katanya susah, pamanku juga tidak ketemu. Kali ini aku harus pulang dengan tangan kosong, baiklah mari pulang. Kala itu Tong Bing Chu dan Ban Chiok Sing sudah tiba di lorong jalan menuju Kiam Ti. Tong Bing Chu lantas mendesis dan berbisik, jangan bersuara di dalam ada orang. Leng Ping Ji juga sudah mendengar langkah mereka setelah bersuara heran. Dan dia berkata, Cengko, kau dengar, agaknya ada orang datang. Toan Kiam Cheng terkejut dan girang, lekas dia berteriak, aku adalah Kiam Cheng Paman, Paman, kau, dia kira orang yang muncul di dalam Chiok Lin, kecuali pamannya masih ada siapa lagi. Laknyana belum habis dia bicara, tampak yang muncul adalah seorang tosu tua dan satu laki-laki setengah umur. Kalian siapa? Kalian siapa? Tanpa berjanji Toan Kiam Cheng menegur bersama Ban Chiok Sing. Tong Bing Chu malah tergelak-gelak, katanya, kiranya kau ini Siao Ong Ya dari Tai Li. Toan Siu Si adalah Pamanmu, betul tidak? Siao Ong Ya, selamat bertemu, selamat bertemu. Toan Kiam Cheng kehranan, katanya, Toh Fong tanya, siapa gelar Totiang? Sebelum ini agaknya kita belum pernah bertemu, dari mana Totiang tahu diriku? Tong Bing Chu tertawa lebar, katanya, Siao Ong Ya orang kaya nomor satu di seluruh Tai Li, walau Pinto orang gunung yang rudin, tapi tahu juga tentang diri Siao Ong Ya. Apalagi Pamanmu juga cukup terkenal di kalangan Kang Ou, sejak lama Pinto juga mengaguminya. Pinto adalah Tong Bing Chu dari Hong Tong Pei, entah Pamanmu pernah menyinggung namaku kepadamu. Toan Kiam Cheng terkejut, batinnya, gelagatnya dia hanya saling mengagumi dengan Paman, namun belum pernah ketemu alias tidak kenal. Lalu dari mana dia bisa tahu tentang diriku? Mungkin pembicaraanku dengan Ping Ji tadi telah dicuri, dengar mereka segera dia gelengkan kepala, katanya, Paman jarang membicarakan tokoh-tokoh bulim dengan aku, mohon maaf bila pertanyaanku lancang, entah untuk apa kedatangan Toti yang kemari? Tong Bing Chu tertawa, katanya, pertanyaan ini sepantasnya aku yang balik tanya kepada Siao Ong Ya, secara tidak langsung dia mau bilang adalah biasa dan sepantasnya kalau dirinya datang ke Cio Klin ini. Toan Kiam Cheng melenggong, didengarnya Tong Bing Chu berkata pula tawar, penghuni hutan batu ini adalah keponakan murid Pintro. Bahwa Paman menengok temannya di hutan batu ini ternyata memang kenyataan, demikian batin Toan Kiam Cheng dengan melenggong, tanyanya, siapakah Suti Toti yang? Siao Ong Ya, Tong Bing Chu balas tanya, kau betul tidak tahu atau pura-pura saja? Merasa pertanyaan orang agak janggal, Toan Kiam Cheng mengerut kening, sikapnya kurang senang, katanya, berdasarkan apa Toti yang mengira aku sudah tahu. Aku betul tidak tahu. Perlahan Tong Bing Chu menjelaskan, Suti Tku bernama Tankah U Seng, menurut apa yang ku tahu, Pamanmu adalah sahabat baiknya. Sayang sekali meski dulu Pamanmu pernah sekali berkunjung ke Hong Tong, kebetulan aku tidak di atas gunung hingga tak sempat bertemu. Sio Ong Ya, apakah kau mencari Pamanmu? Tahu urusan tidak bisa mengelabui orang, maka Toan Kiam Cheng berkata, betul. Tapi aku tidak tahu kalau Paman kemari mencari sulitmu. Baiklah, anggap saja sebelumnya kau memang tidak tahu, sekarang kau sudah tahu keadaan mereka bukan nadanya mendesak dan mengancam. Toan Kiam Cheng bersikap kurang senang, katanya kasar, tidak tahu. Maaf, aku mau pulang, silakan kalian cari sendiri saja. Nanti dulu, tiba-tiba Ban Cio Ksing membentak setelah dia adu pandang sejenak dengan Tong Bing Chu. Tong Bing Chu tersenyum, ujarnya, iya, sudah saatnya kau bicara persoalan itu dengan dia. Toan Kiam Cheng menjengek, katanya, siapa kau? Ada petunjuk apa? Jejak guruku, apakah sudah tahu? tanya Ban Cio Ksing. Aku tidak tahu siapa gurumu. Guruku adalah Yang Kebeng, apa betul kau tidak tahu? Toan Kiam Cheng kelihatan tenang-tenang saja, tapi Leng Ping Ji terkejut mendengar nama suhu orang. Maklum, meski Yang Kebeng mengasingkan diri di Cio Klin, orang-orang Kang Ou yang kenal dirinya hanya beberapa orang. Tapi tokoh tua Cheng Seng Pei seperti Siao Cheng Hang dan Leng Tiat Ji Au dari Siao Kim Juan dan beberapa orang lagi tahu bahwa dia adalah cicit murid Beng Sintong, namun tidak tahu kalau dia pernah sembunyi di Cio Klin. Leng Ping Ji pernah dengar Siao Cheng Hang dan Leng Tiat Ji menyinggung Yang Kebeng dan Cikal bakal perguruannya, maka dia tahu kalau Yang Kebeng adalah gembong iblis masa kini, kini mendadak tahu bahwa laki-laki di depan mati ini adalah murid Yang Kebeng betapa hatinya takkan terkejut. Tapi Tan Kiam Cheng memang tidak tahu, sikapnya tetap tak acuh, katanya, siapa itu Yang Kebeng, aku tidak pernah dengar. Ban Cio Ksing menyeringai dingin, katanya, apapun kau tidak tahu. Tapi di mana Tio Tan Hang menyimpan bukeng pitkipnya, kau tidak akan bilang tidak tahu lagi bukan? Bukeng pitkip karya Tio Tan Hang tercetus dari mulut Ban Cio Ksing, baru sekarang Toan Kiam Cheng betul-betul terkejut pitkip apa. Aku, hakikatnya aku tidak tahu apa-apa, sahut Toan Kiam Cheng gelagapan. Anak bagus, jengek Ban Cio Ksing, jangan pura-pura pikun. Apa yang kau bicarakan dengan nona ini tadi sudah kami dengar. Toan Kiam Cheng tidak tahu kelihayan lawan, dalam hati da membatin, soal pitkip sudah bocor, terpaksa harus adu jiwa dengan mereka, maka dengan angkuh dia berkata, aku tidak pernah mengatakan, pasti kau salah dengar. Hayo Minggir, Siaw Ongnya, Selatong Bingcu Tawar, percayalah kepadaku, serahkan saja. Ketahuilah, gurunya sudah tinggal beberapa tahun di Cio Klin ini sebelum diduduki tan kah hauseng, tujuannya adalah hendak mencari pitkip itu. Memang itu barang milik keluarganya, mana kau boleh mengambilnya senakmu ternyata dia juga kira Toan Kiam Cheng sudah temukan pitkip itu. Aku bilang tidak tahu ya tidak tahu, kenapa kalian tidak tahu aturan renain tuduh saja demikian semprot Toan Kiam Cheng gusar. Baiklah kau kira aku boleh dihina dan dipermainkan? Sereet segera dia cabut pedangnya. Tong Bingcu tertawa keras, katanya, Siaw Ongnya, kau menantang berkelahi dengan aku? Sepuluh tahun lagi baru kau setimpal melawan aku. Toan Kiam Cheng tidak paham apa maksud ucapan orang, katanya, kau tidak berani melawan aku, lekas enyah. Ban Ciuok Sing tertawa katanya, To Tiang, kenapa kau memberi angin kepada keparat ini? Meski latihan sepuluh tahun lagi juga dia bukan tandinganmu. Biarlah serahkan aku saja untuk menghajarnya sembari bicara orangnya sudah melangkah maju. Sereet kontan Toan Kiam Cheng menusuk dengan pedangnya. Ban Ciuok Sing tidak banyak gerak, jari tangannya menjentik di punggung pedang tering perlahan saja, tapi telapak tangan Toan Kiam Cheng seketika kedinginan luar biasa, saking dingin jari-jarinya seperti beku seketika hingga tak kuat lagi memegang pedang dan jatuh berkerontang. Saking terkejut, sigap sekali Toan Kiam Cheng membalik telapak tangan dengan jurus lan keng ke atu, melindungi dada melawan musuh. Sudah tentu Ban Ciuok Sing tidak pandang sebelah mece lawan ingusan ini. Tapi begitu kedua tangan beradu, mau tidak mau Ban Ciuok Sing bersuara kaget. Ternyata kepandaian sila Toan Kiam Cheng memang biasa, tapi dasar latihan iwekangnya adalah ajaran Tio Tan Hang yang murni. Maka cengkeraman Ban Ciuok Sing yang seenaknya itu ternyata berhasil disampuk pergi. Ban Ciuok Sing tertawa, katanya, tidak ku sangka siya Ong ya ternyata juga punya sedikit bekal yang lumayan, telapak tangan kirinya tiba-tiba menyusup ke depan terus menangkap pergelangan Toan Kiam Cheng serta menilikungnya. Kalau tadi dia menilai rendah lawan, tapi dalam gerakan kedua ini ternyata dia kecelai lagi, kali ini dia menilai terlalu tinggi. Dalam cengkeramannya kali ini menggunakan tenaga Siulo Imset Keng. Sudah kedinginan, lengannya kena telikung, sudah tentu sakitnya bukan kepalang rasanya. Tanpa kuasa dia menjerit keras, mukanya. Pucat lesi. Lepaskan dia tiba-tiba Leng Tingji membentak, meski tahu awak sendiri bukan tandingan lawan, namun dia nekat menubruk maju. Ban Chiok Sing tertawa, katanya, aku sih tidak tega melukai gadis semolek engkau. Dalam waktu sesingkat dia bicara, Leng Pingji sudah menyerang tujuh jurus. Ilmu pedang Cheng Sengpei memang tidak boleh dibuat main-main, karena tidak ingin melukai orang, Ban Chiok Sing hampir tertusuk dan terdesak hebat. Bentaknya gusar, baiklah, kau tusuk Toan Kiam Cheng di cengkeram terus disodorkan ke ujung pedang lawan. Di tengah gelak tawa Ban Chiok Sing itu, dari puncak pedang mendadak menggelegar sebuah bentakan keras laksana guntur, berhenti tampak satu sosok bayangan orang terjun bebas laksana seekor burung raksasa dari atas puncak. Yang menukik turun ini bukan lain adalah N.I.O.H.O.A. Di tengah udara tangannya menyerang dengan amgi. Senjata rahasianya adalah sebutir batu kerikil. Mimpi pun Ban Chiok Sing tidak kira ada lawan yang terjun menyerang dirinya dari atas, mendengar bentakan mengguntur itu hatinya melonjak kaget, tiba-tiba pandangannya menjadi kabur, batu kerikil itu sudah melesat tiba di depan mukanya mengincar tai yang hiat di pelipisnya mau berkelit juga sudah terlambat. Untunglah mendadak terdengar kering batu itu pecah menjadi dua melesat terbang ke dua arah. Ternyata pada waktu yang menentukan itu, Pong Bingcu sempat menimpukan sekeping metu uang tembaga membentur batu kerikil timpukan N.I.O.H.O.A. Metu uang tembaga lebih kecil dan ringan dari batu, tapi batu tertumbuk pecah, jelas L.W.E.K.N.nya masih lebih hunggul di atas N.I.O.H.O.A. Batu itu memang tidak kena ban Chiok Sing, tapi pecah di depan mukanya mau tidak mau perhatiannya menjadi terganggu dan tenaga pun mengendor. Kebetulan Leng Pingji menusuk dari belakang lagi, lekas ban Chiok Sing mendekam tubuh terus menggelinding jauh untuk menyelamatkan diri terpaksa dia melepaskan Toan Kiam Cheng. Batu itu pecah menjadi dua, tenaga timpukannya masih membuatnya melesat ke samping, satu di antaranya menyerempet jidat Leng Pingji, rasanya pedas dan panas. Tanpa hiraukan luka lecet di jidatnya lekas dia bepong Toan Kiam Cheng terus dibawa lari. Ban Chiok Sing sendiri juga berkeringat dingin saking kaget, untung Tong Bin Cu sempat menimpukan matu uang sehingga batu itu tertangkis pergi, umpama dia mampu meluputkan tayang hiatria dari timpukan batu, matanya pasti buta waktu dia membuka matanya, dilihatnya N.I.O.H.O.A. sudah berdiri di depannya sambil tolak pinggang, katanya tertawa mengejek, Ban Chiok Sing, masih kenal padaku? Sesaat Ban Chiok Sing melongot, akhirnya sadar dan membentak, kurang ajar, kiranya kau bocah keparat ini. Siapa bocah ini? Tanya Tong Bing Cu. Inilah bocah Sien Yeo murid tan KHU Seng itu, hitung-hitung masih terhitung cucu muridmu. Tong Bing Cu berkata, gurunya sudah dipecak dari perguruan, kapan aku pernah punya cucu murid seperti ini. Jangan karena kau pandang mukaku berlaku sungkan. Nah, silakan kau melayaninya. Tong Bing Cu terlalu tinggi hati, meski kepandayan N.I.O.H.O.A. di luar dugaannya, namun dia masih belum ambil perhatian. Tapi setelah tahu N.I.O.H.O.A. murid tan KHU Seng, timbul juga rasa heran dan kaget. Pikirnya, konon tan KHU Seng berhasil menyempurnakan Sip Hun Kiam Hoat perguruan kita yang lenyap, kecuali itu entah ilmu mujijat apa pula yang berhasil diakinkan. Muridnya selihai ini, dapatlah dibayangkan gurunya, mungkin apa yang sering ku dengar itu bukan berita angin melulu. Baiklah, biar ku saksikan permainan bocah ini untuk menilai kungfunya pertama. Dia bermaksud meneliti kepandayan N.I.O.H.O.A. untuk menjajaki sampai di mana Tan KHU Seng telah berhasil memperdalam ilmu silat perguruan. Kedua, wataknya memang angkuh apalagi dua tingkat lebih tinggi dari N.I.O.H.O.A. Jelas dia tidak sudi turun tangan sendiri. Tapi dia berpesan kepada Ban Chiu Xing untuk hati-hati, secara tidak langsung hal ini sudah menunjukkan rasa khawatirnya, khawatirnya, khawatir bahwa Ban Chiu Xing bukan tandingan N.I.O.H.O.A. Setelah tahu yang dihadapi ternyata N.I.O.H.O.A., rasa juri Ban Chiu Xing banyak berkurang. Pikirnya, baru tiga tahun berselang, memangnya kepandayanya bisa mengungguli diriku, paling dia berhasil meyakinkan ginkang dan permainan senjata rahasia untuk menggertak aku. N.I.O.H.O.A. tertawa besar, katanya, bagus, ternyata kau masih ingat diriku. Hutangmu di tiga tahun yang lalu padaku tentu belum kau lepakan. Mendengar Tong Bin Chiu suruh dirinya hati-hati diam-diam Ban Chiu Xing kurang senang. Mendengar ejepkan N.I.O.H.O.A. seketika dia naik pitam, dan peratnya, keparat yang tidak tahu diuntung, baiklah pergi kau menegih hutangmu kepada Raja Akhirat dengan marah-marah kontan dia layangkan pukulannya kalau dia bisa mengendalikan amarah dan kekasarannya, mungkin kuat melawan dua atau tiga puluh jurus serangan N.I.O.H.O.A., tapi karena dia pandang enteng lawan, belum berapa gebrak dia sudah kecundang dan menderita rugi. N.I.O.H.O.A. memang sengaja hendak membuat lawan menderita, tanpa bergerak dia menanti serangan lawan, setelah tiga dim hampir menyentuh badannya, baru mendadak dia mengagus miring berbareng telapak tangan melintang terus memapas ke atas. Ban C.I.O.H.S.ing membatin, dalam sepuluh jurus kalau aku tidak mampu merobohkan bocah ini mungkin aku bisa dipandang enteng oleh T.I.O.H.O.A. melihat T.I.O.H.O.A. tidak berkelit, menangkis atau melawan, hatinya girang bukan main. Keparat ini berani melawan pukulanku, biar dia rasakan kelihayan pukulanku, ternyata pukulannya ini dilandasi Siulo Imsetkeng. Tak nyana belum lenyap. Jalan pikirannya, kedua telapak tangannya beradu, maka terdengarlah suara peletak, lengan kanan Ban C.I.O.H.S.ing. Tau-tau keselau. Ternyata jurus permainan N.I.O.H.O.A. ini menggunakan jurus golokilat dari keluarga Beng yang dia praktekan dalam pukulan telapak tangan, bergerak belakangan tapi menundukkan lawan lebih dulu. Sekaligus dia sudah memperaktekan makna utama dari pedoman ilmu golok itu yang berbunyi. Aku sebagai poros utama, dari lambat menjadi cepat, yang kosong diisi, berlaku tenang mengatasi aksi lawan, dari pihak yang diserang berubah menjadi pihak yang menyerang. Kung Fu Ban C.I.O.H.S.ing. sebetulnya tidak lemah, namun mana dia tahu akan jurus tunggal yang lihai dari permainan golok yang dipraktekan dalam ilmu pukulan ini. Akan tetapi setelah melawan serangan lawan, tak urung N.I.O.H.O.A. sendiri juga bergidik dingin mundur dua langkah, giginya berkerut beberapa kali. Maklum meski setahun ini dia menggembeleng diri, namun latihan lewekangnya masih terbatas. Racun dingin dari Siu Lo Im Set Keng langsung terserap ke dalam tubuhnya, walau masih kuat bertahan, namun hatinya mencelos juga. Melihat lawan menggigil kedinginan, diam-diam Ban C.I.O.H.S.ing. masih merasa syukur bahwa dirinya masih mampu menyiksa lawan, pikirnya, jikalau aku kalah oleh bocah ini, jangan kata Tong Bing Chu akan menghinaku, di hadapan orang lain aku pun harus malu diri. Jelas dia tidak kuat melawan Im Set Keng yang kulontarkan. Baiklah, biar lenganku terluka pula, apapun dia harus kupukul mampus. Setelah bergidik kedinginan, tiba-tiba N.I.O.H.O.A. teringat di dalam Hian Keng P.W.E. K.O.T. Ajaran Tio Tan Hang ada diajarkan Kero mengatur napas menghimpun tenaga mengusir hawa racun dalam tubuh, lekas dia praktekan ajaran itu serta menuntun hawa murni berputar tiga putaran dalam tubuh, lekas sekali badannya sudah merasa hangat dan nyaman, lebih segar malah. Karuan Senang N.I.O.H.O.A. bukan main, pikirnya, Hian Keng ajaran Chosu memang mustajab, bila nanti ku tempur hidung kerbau itu, yakin aku takkan mudah dikalahkan, di saat semangatnya pulih, kebetulan Ban Chok Sing melancarkan pukulannya pula. Sambil menahan sakit Ban Chok Sing membentak, bocah keparat, biar aku adu jiwa dengan kau. Dengan se-cuyo tau, singa mengjeleng kepala, telapak tangan terbalik melancarkan Keng Yokwakak, kambing gembel menyeruduk, tinjunya memukul muka N.I.O.H.O.H.O.K. A, meski lengannya keseloh, tapi Siulo Imsat Keng yang diakinkan tidak terpengaruh sedikitpun, jurus kambing gembel menyeruduk ini dilontarkan dengan buas. Serangan bagus seru N.I.O.H.O.A. kedua telapak tangan terangkap terus didorong maju memapak pukulan lawan, keras dilawan keras. Jurus ini adalah gaya permulaan yang diajarkan Toan Siu Si, tapi lewekannya sekarang jauh berbeda dengan dulu, gaya permulaan yang umum ini ternyata perbawanya hebat luar biasa kembali terdengar suara peletak yang lebih keras, kali ini Ban Chiok Sing menjerit-jerit seperti babi disembelih, badannya terbanting jatuh terguling-guling di tanah, ternyata lengan kirinya juga keselau. N.I.O.H.O.A. tergelak-gelak, katanya, tiga tahun yang lalu kau memukulku sekali, hari ini aku menagih modal berikut rentenya, biarlah kuampuni jiwamu, kali ini setelah melawan pukulan Siulo Imsat Keng segera bergelak tertawa, gelak tawanya lebih lantang dan nadanya berisi pula, jelas hawa dingin pukulan lawan yang beracun tak mampu melukainya lagi. Tong Bing Chu yang menonton di samping amat kaget dan heran. Semula dia sudah duga bahwa Ban Chiok Sing bukan tandingannya N.I.O.H.O.K.A., tapi juga tidak menduga kekalahannya begitu fatal dan secepat itu pula. Hanya dua gebrak kedua lengannya telah dipelintir ke selau. Maka dia berpikir, aneh, dua jurus permainan bocah ini jelas bukan kungfu perguruan kita usianya masih semuda ini, luwakannya ternyata titik tak sudah seampuh ini, Siulo Imsat Keng pukulan Ban Chiok Sing ternyata tidak mampu membuatnya cedera. Sementara itu Leng Ping Ji yang membopong Toan Kiam Cheng lari, saat itu sudah tiba di ujung lorong keluar dari Kiam Hong, mendadak Tong Bing Chu membentak, tinggalkan untuk ku dia khawatir Toan Kiam Cheng yang disangkanya telah mendapatkan pitkip karya Tio Tan Hang melarikan diri, Ban Chiok Sing sudah terluka. Sebentar lagi masih ada tempo untuk dia membereskan N.I.O.H.O.A. Sambil lari Leng Ping Ji menjengek, sebagai bulim Ciam Pua, omonganmu dapat dipercaya. Tong Bing Chu menjengek, aku pernah omong apa? Bukankah tadi kau bilang, berlatih sepuluh tahun lagi juga tidak setimpal melawan engkau dan Prat Leng Ping Ji? Tong Bing Chu tergelak-gelak, katanya, aku memang tak usah bergebrak dengan kalian, tapi juga mampu menahan kalian di sini. Sembari bicara, beruntun beberapa kali dia melompat dan melesat, cepat sekali dia sudah menyusut di belakang Leng Ping Ji, di mana lengan bajunya mengebas, menimbulkan segulung angin kencang, Leng Ping Ji disampuknya hingga hampir jatuh. N.I.O.H.O.A. cukup cerdik dan pandai melihat gelagat, untuk menolong mereka sudah terlambat, tiba-tiba otaknya mendapat akal, mendadak dia terbahak-bahak, katanya, Ban Chiyok Sing, kalau tidak terima, boleh suruh gurumu menuntut balas kepadaku, akanku buat kalian tahu orang pandai masih ada yang lebih pandai, jangan kira meski dia berhasil meyakinkan Siulo Im Satcheng tingkat ke-9 dan lantas berani bersi Maharaja di Bulim. Baiklah, boleh kau rawat lukamu, aku tiada tempo menemanimu lagi, segera dia putar tubuh lari ke arah lain di mana ada jalan tembus keluar. Tong Bing Chu sedang mempermainkan Toan Kiam Cheng dan Leng Ping Ji berdua, mendengar seruannya, hatinya kaget, dia sadar, bocah itu membual atau kenyataan memang demikian. Aku belum tahu kung fu aliran mana di dunia ini yang mampu mematahkan Siulo Im Satcheng tingkat ke-9, menyusui dia membatin pula, kepandaian bocah itu memang lihai dan mencurigakan, dinilai. Sewajarnya, dalam usia semuda dia, meski iwakang perguruan kita berhasil diakinkan sempurna juga tak akan kuat menandingi Siulo Im Satcheng. Em, ya, bukan mustahil dia sudah mengambil pit-kip karya Tio Tan Hong lalu terpikir pula bahwa N.I.O.H.A. sudah sekian tahun tinggal di Cioklin, barusan juga terjun dari puncak bukit, adalah logis kalau dia telah menemukan pit-kip itu daripada Toan Kiam Cheng yang baru tiba ini. Kenapa aku begini gelegabah, tidak memikirkan hal ini? Bocah ini hafal seluk-beluk di sini, jangan sampai aku kehilangan jejaknya, semula Tong Bing Cu hendak membereskan N.I.O.H.A. paling akhir, kini perasaannya yang kacau dan pikirannya yang cupat lantas merubah haluannya Toan Kiam Cheng sudah terluka, Leng Ping Jah Nona muda yang tenaganya terbatas, harus lari menggendong orang lagi, memangnya berapa jauh dia bisa melarikan diri. Setelah membereskan N.I.O.H.A. masih sempat menyusul mereka di luar hutan batu. Cepat sekali kerja otak Tong Bing Cu, maka kakinya pun bergerak secepat terbang mengejar ke arah larinya N.I.O.H.A. N.I.O.H.A. sengaja memperlambat larinya supaya terkejar. Katanya sambil menoleh, Apakah kau hendak bergebrak dengan aku? Tong Bing Cu membentak, serahkan bukeng pit-kip Tio Tan Hong, jiwamu boleh kuampuni. Kau ini tiang lho Hong Tong Pe yang bernama Tong Bing Cu bukan tanya N.I.O.H.A. Kalau benar mau apa sentak Tong Bing Cu? N.I.O.H.A. berkata tawar, Walaupun guruku sudah dipecat, betapapun kau adalah angkatan tuaku yang patut dihormati, Baiklah aku memberi kelonggaran tiga jurus kepadamu. Menurut peraturan Bulim, bila dua orang angkatannya berbeda mau duel, umumnya yang lebih tua memberi kelonggaran kepada yang muda. Sekarang tingkatan Tong Bing Cu dua tingkat lebih tinggi dari N.I.O.H.A., tapi N.I.O.H.A. justru memutar balik peraturan. Dia yang memberi kelonggaran kepada Tong Bing Cu. Betapa Tong Bing Cu tidak gusar? Sambil menggerung dia membentak? Bocah keparat yang tak kabur, agaknya kah sudah bosan hidup? Baiklah biar ku tamatkan jiwamu. Wutsmari mengakhiri perkataannya, jari tangannya mendadak mencengkram. N.I.O.H.A. memang memancing amarahnya, begitu merasa angin menyambar, selicin nular air, sedikit sebelum serangan tiba secara gesit dia mengelakan diri. Mau tidak mau Tong Bing Cu kaget, pikirnya, gerakan tubuhnya aneh sekali, mirip Sip Hun Peol Hoat perguruan kita yang lenyap itu. Konon Sip Hun Kiam Hoat ajaran Hong Tong Pei murni yang hilang itu mengutamakan kelincahan dan berkelebat kian kemari, untuk memperaktekan ilmu pedang ini dikombinasikan dengan ajaran langkah yang ajaib pula sehingga permainan pedangnya lebih berisi. Tong Bing Cu memang belum pernah membaca catatan lama yang lengkap, catatan lama yang berupa petilan-petilan tidak lengkap memang ada dalam perpustakaan pribadinya maka sedikit banyak Tong Bing Cu tahu sedikit seluk-beluk hal ini. Kalau Tong Bing Cu kaget, N.I.O.H.A. juga tidak kurang kagetnya. Ternyata kuku jari Tong Bing Cu menggaris lewat di punggungnya meski tidak menyentuh kulit badannya tapi punggungnya terasa panas seperti kenecap besi yang membara, sakitnya lumayan. Kalau Tong Bing Cu tidak dipancing amarahnya sehingga gerak permainannya kurang terkontrol, cengkeramannya itu mungkin lebih fatal. Maka N.I.O.H.A. berpikir, tak heran Sam Suhu mengaguminya ilmu pedangnya nomor satu dalam perguruan, iwakannya untung bukan yang paling tinggi, tapi cengkeraman yang luput ini pun sudah begini lihai, kalau terkena serangannya mungkin punggungku sudah luka parah. Sigap sekali Tong Bing Cu sudah menyergap tiba pula. Setelah mengenal kepandayan N.I.O.H.A., serangannya kali ini diperhitungkan benar-benar, satu jurus dua gerakan, telapak tangan dan tinju. Merangsak bersama mengurung gerak gerik N.I.O.H.A., mendadak tinju kirinya tiba jurus ini dinamakan Tian I.O.T. Bong, jala langit menjaring bumi. Gerakannya dari atas ke bawah seperti jala langit, sementara tinjunya dari bawah terayun ke atas seperti jaring bumi. Telapak tangan lunak tinju keras, yang lunak kosong yang keras isi, jadi sekaligus telapak tangan dan tinju dilancarkan bersama sehingga lunak dan keras, kosong dan isi, digunakan bersama. Kiranya permainan ini merupakan pecilan dari Lian Hoan Toh Bing Tiam Hoat yang paling dibanggakan Tong Bing Cu. Coba saja bocah keparat ini mampu meloloskan diri dari serangan Tian Lo Te Bong Ku ini demikian pikir Tong Bing Cu. Brad terdengar sobekan kain yang cukup nyaring. Pakaian N.I.O.H.A. ternyata tercengkeram sobek, tapi selicin belut badannya sempat menyelinap lolos dari jala langit jaring bumi Tong Bing Cu. Aduh celaka, syukurlah, demikian N.I.O.H.A. berkawak-kawak, sekali tubuh bergerak tau-tau sudah melesat setombak lebih, terus menendang menimbulkan taburan debu. N.I.O.H.A. bilang mengalah tiga jurus, debu yang dia tendang memang bermaksud mengaburkan pandangan orang, permainannya boleh dikatakan nakal dan mengambil keuntungan. Tapi dia tetap tidak balas menyerang, jadi tidak terhitung melanggar janji. Tong Bing Cu kira orang sengaja mempermainkan dirinya, karuan gusarnya makin menyala bentaknya, bocah tak kabur, bangsa tlici, hari ini kalau tidak kupukul mampus di tanganku, aku bersumpah tidak akan jadi orang. Suara bagai geledek deruk pukulannya seperti kilat menyambar. Biang sebuah pohon tak jauh di samping N.I.O.H.A. kena dipukulnya roboh. Keparat, bentak pula Tong Bing Cu, kau memang ingin mampus, jangan salahkan aku di akhir N.I.O.H.A. terkena getaran pukulannya yang dasyat, kalau tidak mampus juga terluka parah. Pandangan N.I.O.H.A. memang gelap, darah seperti bergolak di rongga dada, isi perut bagai dipelintir dan pindah dari tempatnya. Lekas dia membuka lebar mulutnya menarik nafas dalam. Luwakang. Simhoat menurut ajaran Pit Kip Tio Tan Hang segera dia praktekan, hawa mumi dihimpun tenaga pun pulih. Sebelum Tong Bing Cu bicara habis, debu yang berhamburan pun telah ditiup angin, dilihatnya N.I.O.H.A. berdiri di depannya, sikapnya tenang wajahnya tidak mirip orang yang terluka parah. N.I.O.H.A. bergelak-gelak, katanya, Tai Susiok, Wampu sudah mengalah tiga jurus, beruntung tidak mati. Setelah mengalah tiga jurus berarti aku sudah melakukan kewajiban sebagai sesama perguruan, sekarang maaf aku takkan mengalah lagi kepadamu. Mengingat kedudukan Tong Bing Cu, setelah tiga jurus tidak mampu merobohkan lawan yang terhitung cucu muridnya, sepantasnya dia tahu diri menyudahi pertempuran ini. Tapi rasa penasaran ini betapapun tak terlampias, pikirnya dalam hutan batu ini kecuali Banciok Sing tiada orang lain lagi, kejadian hari ini kalau dia tidak cerwet di luaran, orang luar pasti takkan tahu. Bila aku bunuh bocah ini, tak perlu khawatir ditertawakan orang-orang gagah di dunia ini, maka tangannya diam-diam memegang pedang mempersiapkan diri, namun dia masih bimbang untuk mengeluarkan pedangnya. N.I.O.H.A. justru tahu isi hatinya, seperti tertawa tidak tertawa dia berkata pula, Tong Bing Totiang, kalau ingin membunuhku lebih baik kalau pakai pedang. Kalau sebilah belum cukup, boleh pakai sepasang, dia tidak lagi memanggil Tai Susiok, tapi merubah panggilan Totiang, ini menandakan bahwa hubungan sesama perguruan sudah putus. Dari malu Tong Bing Chu jadi gusar, seret segera dia mencabut pedang, satu sarung pedang tapi sekaligus menyimpan sepasang pedang, batang pedang amat tipis, berkilauan laksana permukaan air yang terkena sinar, jelas pedang tajam. Memegang sepasang pedang Tong Bing Chu tertawa dingin, katanya, gurumu tentu pernah cerita tentang Lian Hoan Toh Bing Kiam Hoat perguruan kita kepadamu, tadi kau mengolok-olok, sayang sekali kalau jiwa kecilmu harus berkorban lantaran ocehanmu sendiri, perang mulut tidak kulayani, nah seranglah lebih dulu. Lian Hoan Toh Bing Kiam Hoat teramat ruat dan sukar dipelajari, sebetulnya harus dikembangkan bersama menjadi suatu barisan pedang, paling sedikit juga harus dilancarkan dua orang baru mampu memperlihatkan kehebatannya. Tong Bing Chu sendiri sudah puluhan tahun menenggelamkan dirinya dalam penyelidikannya untuk ilmu pedang ini, akhirnya seorang diri dia berhasil mengembangkan Lian Hoan Toh Bing Kiam ini. Tapi karena ajaran ilmu pedang ini teramat luas dan rumit, terpaksa dia harus menggunakan sepasang pedang. N.Y.O.H.O.A. berkata, baik, kali ini kau mengalah supaya aku menyerang lebih dulu, memang adil. Lihat serangan, ujung pedang mendadak menegak, seperti seorang diri sedang latihan saja, kedua mata menatap tajam ujung pedang sendiri, pelan-pelan menggaris sebuah bundaran, gerakan pedangnya melingkar mengelilingi tubuhnya. Tong Bing Chu mengerut kening, pikirnya, ilmu pedang apa ini bentaknya main-main apa kau? N.Y.O.H.O.A. tertawa, sahutnya, kenapa buru-buru sekejap itu pedangnya berkelebat, dari kosong menjadi gerakan berisi, dengan jurus Pek Kho Ihab, Bang Al Putih mematuk, mendadak pedangnya menusuk ke tenggorokan Tong Bing Chu. Yang dilancarkan N.Y.O.H.O.A. memang jurus tunggal yang paling menakjubkan dari Sip Hun Kiam Hoat, dengan gerak kosong atau pancingan untuk memancing perhatian lawan, baru menyerangnya secara tiba-tiba dikala lawan kurang siaga. Tapi pengalaman Tong Bing Chu cukup matang walau dia tidak kenal rangkaian ilmu pedang ini, tapi hanya melihat gerakan tangan N.Y.O.H.O.A. dia sudah tahu bahwa gerakannya itu dari kosong menjadi berisi. Maka tipu dibalas tipu, sekalian dia mengkeretkan tubuh, ujung pedang N.Y.O.H.O.A. hampir saja mengenai sasaran, tapi karena lawan mengkeret turun hingga tusukannya luput, karena kehilangan berat badan tubuhnya limbung. Pada saat itulah mendadak Tong Bing Chu melancarkan serangan balasan, pedangnya membelah angin mengeluarkan desis tajam menusuk dada N.Y.O.H.O.A. Selaka N.Y.O.H.O.A. berteriak sambil membalik gagang pedang, jadi ujung pedang mengancam diri sendiri. Karuan Tong Bing Chu melengah pikirnya, bocah ini sadar bukan lawanku, apa dia mau bunuh diri tak taunya lawan kembali melancarkan ilmu pedang yang teramat aneh dan ganjil. Ujung pedangnya menggaris sebuah lengkungan kecil, mendadak ujung pedangnya menyelonong keluar dari bawah ketiak, menusuk kesasaran yang tidak terduga oleh Tong Bing Chu. Hi, Tong Bing Chu bersuara heran, pedang ditekan terus menyontek, dengan jurus Jeng Chiaming Soa, menembus jarum menuntun benang, mematahkan serangan balas menyerang. Pikirnya, apakah yang dilancarkan Sip Hun Kiam Hoat? Memang hebat, tenaga disalurkan di ujung pedang, seret, seret beberapa kali dia tekan gerakan pedang NIOHOA hingga bergerak dalam ruang lingkup yang kecil untuk bertahan belaka. Tong Bing Chu membentak, anak jadah, perlihatkan berapa banyak permainan anehmu. Umpama kau ini Suh Gokong juga jangan harap bisa lolos dari genggamanku. Apa benar jengek NIOHOA? Gerak pedangnya lincah dan enteng, beruntun dua jurus dia menangkis, mendadak dia angkat tangan tinggi-tinggi, pedang digunakan sebagai golok terus membacok. Tong Bing Chu tertawa dingin, jengeknya, kau kurcaci ini memang sudah bosan hidup. Maklum ilmu pedang menitik beratkan pada gerakan enteng dan lincah serta cepat, mana ada permainan kero membacok begini. Bertempur kero begini, umpama yang dilayani seorang keroco yang rendah ilmu silatnya juga merupakan pantangan, apalagi kini dia berhadapan dengan tokoh lihai seperti Tong Bing Chu. Tong Bing Chu melancarkan jurus Ki HWL Yautian, angkat obor menerangi langit, tenaga tersalur di ujung pedang, dia kira sedikit pedang menyontek terus disendai sudah cukup memapas kutung pedang lawan, tak nyana begitu sepasang pedang bentroh, pedang N.I.E. O.H.A. tiba-tiba menggelincir ke samping, gaya pedangnya. Mendadak berputar, kembali menusuk dari arah yang tidak terduga. Tiga jurus N.I.E. O.H.A. dilancarkan secara berantai, dua jurus yang terdahulu adalah Sip Hun Kiam Hoat, jurus yang ketiga adalah perubahan yang sengaja diciptakannya sendiri dari Beng Kih Tzu Hoat. Secara langsung dia sudah memperaktekan teori angkat berat seperti ringan, gerakan dungu mengatasi kecepatan, itulah salah satu perubahan dari pedoman ajaran Beng Kih Tzu Hoat. Sudah tentu Tong Bing Chu tidak tahu. Untung luekangnya memang jauh lebih unggul dari N.I.E. O.H.A., Kiam Sutnya juga tinggi dan matang, begitu merasa gelagat jelek, secara refleks dia merubah gerakan, N.I.E. O.H.A. memang memungut sedikit keuntungan, tapi badannya tetap terkurung dalam lingkupan cahaya pedangnya. Tong Bing Chu berpikir, ilmu yang dipelajari bocah ini terlalu ruwet, jurus terakhir tadi jelas bukan ajaran perguruan kita entah apakah ilmu pedang ciptaan Tio Tan Hong. Kalau hari ini bocah ini tidak kubunuh, tiga tahun lagi mungkin aku sudah bukan lawannya makin dipikir makin iri dan dengki menghadapi permainan ilmu pedang N.I.E. O.H.A. yang beraneka ragam itu, nafsu membunuh seketika merasuki hatinya, beruntun Lian Hoan Toh Bing Kiam dikembangkan dengan gencar. Kepandaian sejati N.I.E. O.H.A. betapapun terpaut jauh dibanding Tong Bing Chu, beruntun dia merubah permainannya dengan beberapa jenis ilmu pedang, meski gaya perubahannya cukup membingungkan, tapi dia tetap tidak mampu membobol lingkaran pedang lawan. Kaki Tong Bing Chu melangkah dengan formasi Gohing Pad Kua, sepasang pedang di tangannya menari kencang berputar naik turun, dalam sekejap delapan penjuru angin semua adalah bayangannya walau hanya satu orang dengan sepasang pedang, sayup-sayup ternyata terdengar suara gemeruh pertempuran. Yang dihadapi N.I.E. O.H.A. seolah-olah bukan hanya satu musuh, tapi sebuah barisan pedang. Barah sekarang dia maklum apa yang pernah diceritakan gurunya bila Tong Bing Chu mengembangkan lian hoan toh bing kiam hoat sekaligus berarti kau harus menghadapi delapan jago kelas wahid sekaligus. Kenyataan memang hebat dan tak bernama kosong. Tanpa terasa mereka sudah saling labrak hampir seratus jurus, sekuatnya N.I.E. O.H.A. masih kuat bertahan, namun tenaganya lambat laun sudah makin lemah, ruang gerak pertahanannya juga makin menciut. Melihat saatnya sudah tiba mendadak pedang Tong Bing Chu menusuk langsung, bentaknya, bocah, lepaskan pedangmu dalam sejurus, ini dia mencecar tujuh hiato di tubuh N.I.E. O.H.A., dia yakin N.I.E. O.H.A. pasti tak sanggup bertelit. Dalam keadaan kritis ini, tanpa pikir N.I.E. O.H.A. menggunakan bu beng kiam hoat yang selama beberapa hari selalu diselaminya. Ujung pedang menuding miring ke atas, itulah gambar pertama dari bu beng kiam hoat yang mirip T.I.O.T. Y.E. O.H.A. tapi setelah dipraktekan ternyata bukan. Padahal N.I.E. O.H.A. belum memahami betul manfaat dari jurus bu beng kiam hoat ini, tapi bagi pandangan Tong Bing Chu seorang yang sudah cukup ahli dalam bidang ini, gaya pedang ini dipandangnya teramat lihai, bila dirinya menyerang, pedang lawan kemungkinan balas menyusup ke lubang kelemahan sendiri. Maklum betapapun tinggi ilmu pedang seseorang, dikala menyerang sedikit banyak pertahanan sendiri pasti ada titik kelemahannya, bila lawan sempat merebut posisi dan selangkah lebih dulu menyerang ke titik kelemahan ini, maka dirinya pasti akan kalah. Kalau lawan seangkatan mungkin masih boleh balas menyerang meski harus menyerempet bahaya, tapi Tong Bing Chu dua tingkat lebih tinggi dari N.I.E. O.H.A., itu artinya dia hanya boleh menang tidak boleh kalah, karena itu sebelum dia yakin dapat mematahkan setiap permainan aneh N.I.E. O.H.A. betapapun dia tak berani gegabah, lekas dia tarik pedang melindungi badan. Semangat N.I.E. O.H.A. menyala, tanpa peduli apakah jurus ini dapat mematahkan serangan lawan, maka setiap gambar lukisan di atas dinding dari Bubeng Kiam Hoat itu satu per satu dia tiru dan kembangkan. Walau hanya gayanya saja yang benar, maksudnya hanya untuk meruntuhkannya li lawan. Makin dipandang makin aneh dan tidak karuan, makin bertempur makin terkejut, akhirnya Tong Bing Chu membentak, anak gila, Kiam Hoat apa yang kau mainkan? N.I.E. O.H.A. tertawa, katanya, yang kumainkan bernama Bubeng Kiam Hoat, sia-sia kau diagulkan sebagai jago pedang nomor satu dari Hong Tong Pei, ternyata pandanganmu cupat, pengetahuanmu cetek. N.I.E. O.H.A. bicara sejujurnya, Pong Bing Chu justru gusar karena anggap dirinya dipermainkan, bentaknya umpama benar kau memperoleh warisan murni ajaran Tio Tan Hong, paling lama juga hanya bertahan hidup satu jam lagi, berani kau menghina dan mempermainkan diriku. Apa yang diucapkan Tong Bing Chu juga bukan gertakan. Luekangnya jauh lebih unggul dari N.I.E. O.H.A. Barisan pedang yang dilancarkan dari Lian Hoan Toh Bing Kiam juga tidak mampu dibobol, dia hanya menjaga diri tak mampu balas menyerang, bila waktu makin lama, lambat laun N.I.E. O.H.A. pasti kelelahan dan kalah. N.I.E. O.H.A. tidak mampu memecahkan barisan pedangnya itu berarti tak mampu meloloskan diri dari kurungan sinar pedangnya, diam-diam-diam memang mengeluh dalam hati. Kini Tong Bing Chu kerahkan iwakangnya lebih kuat lagi sehingga putaran sepasang pedangnya makin gencar, sayup-sayup seperti ada bunyi geledek di kejauhan. Katanya sambil menyeringai, Anak muda, tahu tidak kelihayanku. Tanpa kebunuh, akhirnya kau juga akan mampus kehabisan tenaga. N.I.E. O.H.A. makin gelisah. Bu Beng Kiam Hoat memang hebat, namun aku belum mampu mengembangkan perbawanya yang paling ampuh, lalu bagaimana baiknya tiba-tiba dia teringat ucapan Leng Ping Ji, kau punya ragamu sendiri, aku punya ragaku sendiri, kenapa harus meyakinkan raga orang lain lalu terbayang pula olehnya petunjuk gurunya yang sering mengatakan, di metu ada musuh dalam hati tiada musuh. Semua ini bagai sinar terang berkelebat di benaknya. Sereat kontan pedangnya menusuk, barisan pedang lawan mendadak ditusuknya bolong. Tong Bing Chu juga mundur tiga langkah, matanya terbeliak kaget dan heran. Pikirnya, bagaimana mungkin Kiam Hoat bocah ini makin lihai saja bila jurus tusukannya ini sedikit lebih cepat lagi, ih kahi hiatku mungkin sudah ditusuknya bolong, ternyata di dalam memperaktikan teori ilmu pedang di dalam pertempuran ini, lambat laun N.Y. O.H.A. memperoleh kemajuan dan memahami ilmu silat tinggi, serangan pedangnya ini secara diluar taunya telah menggabung dan menjiwai Sip Hun Kiam Hoat dan Beng Keh Tu Hoat sehingga terciptalah sejurus ilmu pedang hasil pemikirannya sendiri. Seorang bermain wajar semakin mantap, sebaliknya yang lain makin cari dan bingung. N.Y. O.H.A. tidak. Anggap ada musuh tangguh di hadapannya, kembali gerakan pedangnya berubah, memukul, menusuk, menyontek, mengiris, mengetuk, membelah, menyendal dan menepis, semua gerakannya makin lancar dan tepat untuk mematahkan setiap serangan lawan. Gerakannya betul-betul sudah serasi dengan lambat dalam kecepatan, lincah dalam ringan, lembut laksana air mengalir, kokoh kuat dan mantap. Tanpa terasa dia bertahan lagi sampai seratusan jurus lebih, lama-kelama Antong Bing Chu merasakan payah, setiap jurus permainannya selalu tertutup atau digagalkan oleh N.Y. O.H.A., maka hatinya makin takut, khawatir terjadi nenek tua 80 tahun kena disengkelit bocah kecil. Maklum, bicara soal tingkatan dia termasuk Tai Su Siok, dalam hati hanya boleh menang dan tidak boleh kalah. Tak taunya semakin khawatir kalah, malah makin tersudut. Hati Tong Bing Chu makin gelisah dan ngeri, mendadak di akar tak gigi, Lian Hoan Toh Bing Kia mendadak di pergencar, harapannya meski menang seurat juga cukuplah demi mempertahankan gengsi, lalu mencari alasan dengan sayang kepada angkatan muda segera menghentikan pertempuran ini, supaya dirinya tidak menjadi buah tertawaan orang. Dengan bekal ginkangnya yang tinggi, dia yakin dirinya masih mampu menyelamatkan diri keluar dan cioi in tanpa kurang suatu apa. Karena terlalu memikirkan gengsi, tujuan ingin menang justru menjadi sebaliknya. Sebenarnya umpama ilmu pedangnya tidak unggul dari permainan pedang ciptaan baru N.Y. O.H.A., luwakangnya masih lebih tinggi, kalah menang ditentukan oleh waktu, bila N.Y. O.H.A. dapat melukainya sebelum dia kehabisan tenaga, betapapun tinggi lewakangnya juga tak berguna lagi. Sebaliknya bila dia menghadapi perlawanan N.Y. O.H.A. dengan tabah dan santai, bertahan lagi kira-kira setengah suiutan dupa, N.Y. O.H.A. pasti dapat dia kalahkan. Atau kalau dia mau sekarang dia mengundurkan diri, N.Y. O.H.A. pasti takkan mampu menahannya. Selakanya justru dia terlalu mempertahankan gengsi, rangsakan gencarnya ini justru membakar semangat tempur N.Y. O.H.A., makin cepat dan lama semakin banyak ilam yang dicerna dalam benaknya, dari berbagai ilmu tingkat tinggi yang pernah dipelajarinya. Syukur lawan teramat tangguh, hingga di luar sadarnya dia pun dapat mengembangkan kemampuannya mencapai puncaknya. Sekaligus Tong Bing Chu menyerang sepuluh jurus, kedua pedangnya membundar menerbitkan lembayung putih yaak membesar hingga N.Y. O.H.A. terkurung dalam lingkaran pedangnya bentaknya mengingat usiamu masih muda, ilmu pedangmu juga boleh, kalau mau minta ampun aku akan membebaskan kau. N.Y. O.H.A. mencipta jurus baru secara lancar dan baru berhasil, maka dia tertawa lebar, katanya, Tong Bing To Tiang, ilmu pedangmu dinamakan Lian Hoan Toh Bing Kiam, kurasa belum tentu mampu mencabut nyawa orang, belum habis dia bicara, gaya pertama dari gambar Bu Beng Kiam Hoat kembali dia gunakan, ujung pedang menuding serong ke atas. Terima kasih telah menonton!